Kami menghargai kebaikan Anda, namun, ini adalah urusan kami sendiri. Sebaiknya Anda tidak ikut campur. Saat Zheng Su hendak bergegas maju dan bergabung dalam pertempuran, dia dihentikan oleh Si Feng Xi. Sejak awal, Si Feng Xi hanya menonton dari pinggir lapangan dan tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan menghindarinya. Senior Si Feng, Zheng Su mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, paling buruk, aku tidak akan datang ke kota Pulau Paus lagi. Bagaimanapun, keluarga Zheng di Kastil Song Yuan masih memiliki prestise. Bahkan jika Zheng Su melakukan kejahatan di kota Pulau Paus, dia tidak akan mengambil nyawanya demi keluarga Zheng. Karena dia akan mati, dia pasti tidak akan mati. Zheng Su sebaiknya berhati-hati. Namun, Si Feng Xi menolaknya dengan tenang. Maksudku adalah, kamu sama sekali tidak perlu ikut campur. Zheng Su tercengang. Tidak perlu aku ikut campur. Dia memandang Cu Hen, yang sedang dikepung oleh banyak binatang laut dalam, dan tidak bisa tidak merenung. Makan pedangku. Mu Feng mengayunkan pedang iblis Buddha di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke tubuh penjaga. Bang, pola cahaya tersebar di mana-mana, dan gelombang kejut menyebar. Dada penjaga itu amruk, dan armor di depan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk besar darah, dan dikirim terbang seperti karung pasir. Telapak tangan kosong yin yang Lapisan demi lapisan kekuatan yin dan yang berkumpul dan bergabung, berubah menjadi kekuatan telapak tangan yang sangat kuat yang ditembakkan. Bahkan tanahnya retak hingga menimbulkan jurang yang lebar. Beberapa penjaga langsung tersapu. Sementara orang-orang di pulau Jade Spiral memperhatikan pertempuran antara Cu Hen dan Ciming, mereka juga memperhatikan pertempuran sengit di pulau itu. Meskipun setiap penjaga rumah tuan kota berkualitas tinggi, tim yang dibawa Cu Hen juga memperhatikan pertempuran sengit di pulau itu. Namun, tim yang dibawa Cu Hen terdiri dari generasi muda terbaik di negara bagian timur kemenangan. Dalam pertempuran yang kacau, rumah tuan kota tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Orang-orang ini semuanya ahli di alam langit yang mendalam. Victoria's Estate benar-benar penuh dengan talenta. Tidak heran mereka semua begitu sombong. Huff, jadi kenapa? Apa yang menanti mereka adalah kehancuran total? Membunuh. Semakin banyak ahli dari istana tuan kota yang bergabung dalam pertempuran tersebut. Para ahli dari empat leluhur keluarga besar juga mengawasi dari samping. Selama tuan kota Ciming memberi perintah, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan pedang tanpa ampun mereka. Salju dunia. Tiba-tiba, mata long suan-suang bersinar dengan cahaya dingin. Dia menggerakkan jari-jarinya yang cantik dan ramping, dan serangkaian tanda cahaya misterius yang rumit menyebar dari tubuhnya. Fiu! Dalam sekejap, suhu di seluruh alun-alun pulau jadi spiral anjlok, dan arus dingin yang menusuk seperti embun beku bertiup, menyebabkan butiran salju kristal langsung menutupi langit. Kepingan salju yang beterbangan seperti bulu angsa yang lembut. Itu dengan lembut meniup para penjaga istana tuan kota. Retakan. Pada saat berikutnya, butiran salju kristal menempel di tubuh para penjaga dan dengan cepat mengembun menjadi es. Lapisan tipis pelindung es diam-diam menutupi tubuh para penjaga. Para penjaga terkejut. Hawa dingin yang menusuk tulang menyerbu meridian tubuh mereka, seolah-olah darah mereka pun akan membeku. Yao kecil, long suan-suang memanggil dengan suara rendah. Dipahami. Ye Yao segera mengerti. Yin dan yang ki yang kuat dan perkasa meledak seperti banjir yang menerobos bendungan. Dengan Ye Yao sebagai pusatnya, diagram Tai Chi Yin yang yang mengalir dengan cepat menyebar. Ada pun kaki puluhan penjaga. Fluktuasi energi yang aneh muncul di udara. Ye Yao segera muncul, seperti hantu doppelganger, tidak dapat diprediksi. Bulan menari, ribuan hantu. Wuss. Momentum yang pesat membuat jantung masyarakat berdebar-debar. Mereka melihat sesosok hantu muncul di belakang puluhan penjaga secara bersamaan. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa menyerang pada saat yang bersamaan. Wajah para penjaga berubah drastis. Ki dingin yang menyerang tubuh mereka mengurangi kecepatan reaksi mereka hingga minimum. Tidak ada waktu untuk mengelak atau merespons. Bang, bang, bang. Serangkaian lusinan suara yang membosankan dan berat menghantam gendang telinga semua orang. Serangkaian jeritan saling tumpang tindih. Lusinan penjaga terbang dalam sekejap, muntah darah, dan tulang punggung mereka patah. Ini. Kerjasama sempurna antara Long Suansuang dan Ye Yao mengejutkan penonton. Semua orang di ruangan itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Cantik. Han Yikuan di sisi lain berkata dengan penuh semangat. Kiao Xiaowan juga terkejut, sungguh langkah yang indah. Ajari aku lain kali. Wuss. Doppelganger itu kembali ke tubuh Ye Yao dalam bentuk tumpang tindih. Dia tersenyum manis dan berkata, Oke. Tidak masalah. Wanita Sialan. Tuan Kota Muda, Chi Jueksin, sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak. Jangan terlalu senang, kita belum mengerahkan kekuatan kita. Ta. Chi Jueksin menyatukan kedua telapak tangannya, dan energi reiki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Kemudian, Rune mempesona dan gulungan rahasia yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara, dan lingkaran Rune yang indah terjalin seperti tanaman merambat roh membentuk susunan jimat yang besar. Teknik pemanggilan hebat. Arrai Rune meledak menjadi sinar terang. Di dalam susunan itu, ada aliran cahaya dan fata morgana. Serangkaian siklon cepat berenang secara sembarangan, disertai dengan kekuatan transmisi ruang angkasa yang sangat menakjukan. Gelombang udara yang luar biasa menyapu ke segala arah. Dalam berkas cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya, seekor binatang besar dengan tubuh ratusan kaki muncul lagi di depan mata semua orang. Tubuh gurita besar itu ditutupi garis-garis hitam gelap. Tentakelnya melambai seperti ular piton yang ganas. Melihat binatang yang menakutkan ini, si jenius kastil Song Yuan, mata Song Siu menjadi dingin dan dia tidak bisa menahan cemberut. Di ronde kedua pertempuran jimat surgawi, Song Siu dikalahkan oleh Cijuexin dengan gerakan ini. Mendesis. Pemakan laut dalam sangat ganas. Tubuhnya yang besar menempati hampir setengah dari ruang terbuka di alun-alun. Robek wanita sialan ini. Cijuexin meraung keras. Swash-swash. Begitu dia selesai berbicara, kedua tentakel deforer menyapu dan bergegas menuju posisi Ye Yao dari kedua sisi. Ekspresi Ye Yao sedikit berubah. Dia menginjak udara dan pergi. Ledakan. Kedua tentakel itu menyapu tanah dengan keras. Segera, debu beterbangan, lumpur terciprat, dan retakan dalam dengan cepat menyebar. Namun, hampir di saat yang sama, kekuatan angin yang sangat dahsyat datang dari belakang Ye Yao lagi. Xiao Yao, di belakang, seru long suan-suang. Ye Yao terkejut. Dia berbalik dan melihat. Kekuatan kuat yang sekuat pilar besi menyapu, dan aliran udara yang mengalir ke wajahnya memancarkan rasa bahaya yang kuat. He he, mati. Cijuexin mengungkapkan senyuman garang. Aduh. Pada saat kritis, sosok yang gesit dan ganas tiba-tiba melintas di langit seperti sambaran petir. Itu seterang aliran cahaya yang menembus malam. Hai. Seperti senjata tajam yang menembus angin, busur terang melintas di depan mata semua orang. Dalam sekejap, tentakel besar yang hendak mengenai Ye Yao terpotong rapi menjadi beberapa bagian. Bang. Tentakel yang patah jatuh ke tanah, dan sang devorer melolong marah dan tajam. Dan di depan Ye Yao, ada seekor binatang buas berbentuk harimau yang agung. Bulu binatang buas ini berwarna hitam dan putih, dan bulu di wajahnya memiliki garis pola Tai Chi Yin Yang. Ia memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan itu juga sangat aneh. Yang satu berwarna hitam, dan yang lainnya putih, seperti sepasang ikan Yin Yang dalam pola Tai Chi. Tidak. Mata Ye Yao berbinar. Dia terkejut sekaligus terkejut. Ia tidak menyangka Noni akan berinisiatif membantunya. Orang-orang di luar juga tercengang. Bukankah itu binatang Yin Yang yang dibesarkan oleh Tuan Muda? Dia benar-benar membantu orang luar. Pasti ada masalah. Melihat binatang Yin yang di depan Ye Yao, Chi Juexin bahkan lebih marah. Dia memelototinya dengan tajam. Dasar binatang pengkhianat, jika kamu masih ingin kembali ke sisi Tuan Muda ini, bunuhlah wanita terkutuk ini untukku. Mengaum. Namun, kali ini, binatang Yin Yang memandang Chi Juexin dengan mata yang sangat dingin. Tampilan seperti ini belum pernah diperlihatkan bahkan ketika ditinggalkan dalam badai konvektif di perahu emas awan mengalir. Huh, Chi Juexin mencibir, karena itu masalahnya, kalian hewan bisa mati bersamanya. Jie. Pemakan laut dalam melolong tajam, lalu melambaikan selusin tentakel panjang ke arah binatang Yin Yang dan Ye Yao. Noni, hati-hati. Ye Yao dengan cepat mengingatkan. Binatang Yin yang merespons dengan raungan rendah, dan kemudian ia melebarkan sayapnya tanpa rasa takut, berubah menjadi cahaya yang mengalir dan bergegas menuju pemakan laut dalam. Situasi di Pulau Biluo semakin tidak terkendali. Dan, pertempuran sengit di atas laut, yang paling dikhawatirkan semua orang, bahkan lebih hebat lagi. Tubuh Suci Paus Raksasa. Penguasa Laut. Di bawah panggilan Ciming, binatang raksasa yang sangat kuat datang dari laut dalam satu demi satu, melancarkan serangan habis-habisan terhadap Chuhin. Naga banjir jahat berkepala tiga, Raja Bulu Babi yang ditutupi duri tajam, Monster Kepiting yang ditutupi penjepit gergaji baja dan kaki tajam. Langit gelap, dan laut terbalik. Pemandangan menakjubkan dari monster yang bertarung demi supremasi terus-menerus memengaruhi penglihatan setiap orang. Segala jenis serangan yang sangat dahsyat, seperti tabrakan bintang dan awan, dapat meledakkan gunung dan sungai. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan menghindarkanmu dari kematian. Ciming berdiri dengan bangga di kehampaan, memandang sosok muda di tengah-tengah binatang dengan jijik. Chuhin mengangkat sudut mulutnya, bagaimana kalau aku membalas kata-kata yang sama kepadamu? Mencari kematian. Niat membunuh menumpuk, dan semua binatang menjadi marah. Mengaum. Naga banjir jahat berkepala tiga menerkam dari tiga arah berbeda pada saat yang sama, dan momentumnya luar biasa, seperti tiga naga raksasa yang menyelam ke bawah. Mata Chuhin menjadi dingin, dan telapak tangannya bergerak. Pedang langit biru itu seperti pesawat ulang alik, seperti angsa anggun melintasi langit, dan melewati sisi kiri kepala tengah naga banjir jahat berkepala tiga. Itu sebuah kesalahan. Semua orang di pulau jade spiral tercengang. Bagaimana Chuhin bisa melakukan kesalahan seperti itu saat ini? Mengaum. Tiga mulut besar itu terbuka lebar, memperlihatkan taring dingin mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tapi saat mulut ganas itu tiba di depannya, Chuhin tiba-tiba meninggalkan bayangan. Flash abadi terbang. Desir. Bayangannya berkedip-kedip, anggun dan gesit. Di bawah tatapan terkejut banyak orang, Chuhin tiba-tiba muncul di belakang naga banjir jahat berkepala tiga, tempat pedang langit biru berada. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sejauh yang aku tahu, ini adalah jurus dari Teknik Abadi Terbang Satu Pedang, di Gunung Kunliu, seorang penonton di benua timur berseru. Kilatan terbang abadi. Menggunakan pedang sebagai panduan, dia langsung meletus dengan kecepatan sepuluh kali lipat dari kondisi normalnya. Suara mendesing. Tanpa memberi siapapun waktu sedikitpun untuk pulih, Chuhin menggenggam pedang langit biru, dan momentum pedang itu melonjak ke langit. Dengan pedang di tangan, cahaya pedang sepanjang 300 meter tiba-tiba menebas, langsung menyapu leher naga banjir jahat itu. Desis, desis, desis. Darah berceceran, mewarnai langit menjadi merah. Raungan sedih mengguncang laut, dan tiga kepala naga banjir jahat dipenggal satu demi satu. 1032. Desis, desis. Hujan darah naik ke langit, dan laut biru mengepul, disertai dengan raungan yang sangat menyedihkan dan geram, cahaya pedang sepanjang 100 kaki menyapu, langsung memotong tiga kepala naga jahat berkepala tiga. Huo. Semua orang di pulau jade spiral melebarkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi ngeri. Bang, 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 ketiga kepala besar dan mengerikan itu jatuh ke dalam air seperti benda berat, memercikan serangkaian cipratan merah. Tubuh besar naga jahat itu juga jatuh ke dalam air, mewarnai sebagian besar laut biru menjadi merah. Momentum pedang cuhen melonjak ke langit, menakjubkan dan luar biasa. Pupil matanya yang bersinar dengan cahaya ungu dengan dingin menatap ke arah banyak binatang laut di sekitarnya. Lalu dia mengarahkan pedang ran biru tepat ke arah ciming, dan berteriak, pertunjukan bagus baru saja dimulai. Ci. Bersamaan dengan suaranya yang jatuh, kilat biru tua yang menakjubkan tiba-tiba melintas di langit. Cuhen menarik pedangnya dan bergerak, langsung menghilang dari posisi aslinya. Momentum manik yang tak ada habisnya menghancurkan bumi, dan semua binatang laut dalam mengeluarkan raungan yang ganas dan mendominasi. Mengaum. Gajah raksasa berbadan seperti gunung dan bersirip empat itu mengangkat belalainya yang kuat tinggi-tinggi. Air di bawahnya terus-menerus berkumpul dan melonjak, dan fluktuasi kekuatan yang sangat tidak menentu berkembang pesat. Bas, ruangan itu bergetar hebat, dan panah air bertekanan tinggi terbang keluar dari belalai gajah raksasa, dengan momentum yang mengejutkan, menyerang cuhen. Kekuatan panah air yang dikompresi dengan kekuatan iblis yang kuat sungguh menakjubkan. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk menembus puncak sebuah pulau. Namun, kecepatan cuhen lebih cepat dari kecepatan serangan gajah raksasa. Panah air yang dingin dan kuat menyapu langit, tetapi bahkan tidak mengejar bayangan cuhen. Wuss! Segera setelah itu, suara hembusan angin bertiup ke segala arah, dan bayangan hantu serta panah air bertekanan tinggi yang dimuntahkan oleh gajah raksasa itu saling berdekatan. Pada saat yang sama ketika panah air bertekanan tinggi melancarkan serangan, cahaya pedang seperti pelangi membelah udara. Bang! Kabut darah meledak, diikuti jeritan nyaring. Banyak orang di luar arena merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Belalai besar gajah raksasa laut dalam itu seperti ular piton yang telah dipotong menjadi dua, langsung terbelah menjadi dua dari tengah. Anak panah air yang ditembakkan segera berubah menjadi merah menyilaukan. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan gajah gemetar tanpa henti. Tapi tanpa memberinya waktu untuk pulih, Cuhan langsung melintas ke sisi kiri tubuhnya. Dia mengangkat pedang beluran, dan kilat biru tua yang ganas segera melesat ke bilah pedang itu. Pedang suci, yang dikelilingi oleh busur petir yang menyilaukan, langsung berubah menjadi pedang petir yang panjangnya 5 hingga 6 meter. Begitu menyentuh tubuh gajah raksasa tersebut, kulit tebalnya terbelah dan meledak. Hai! Bila petir yang sangat tajam itu tidak bisa dihancurkan, dan dengan kuat menembus tubuh gajah raksasa itu. Mengaum! Gajah besar itu berjuang sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Cuhan mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan dan dengan cepat menyeret pedang langit biru ke sepanjang tubuh gajah besar itu. Desis, desis, desis! Suara pisau tajam yang memotong daging terdengar tajam dan berapi-api. Pedang yang diselimuti petir memotong besis olah-olah itu adalah lumpur. Kemana pun ia pergi, terdengar suara nyaring saat tubuh gajah itu segera dibelah. Cuhan seperti sambaran petir yang bergerak. Hanya dalam sekejap, dia sudah mencapai area pinggang dan perut dari leher gajah raksasa tersebut. Luka berdarah sepanjang hampir 100 meter langsung terbelah dari kepala hingga ke bawah. Luka besar itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Orang-orang di pinggiran dapat dengan jelas melihat tulang putih dan organ dalam di dalam daging. Dentang! Kekuatannya seperti petir, mengintimidasi semua orang yang hadir. Metode kejam Cuhan secara langsung membuat banyak orang di pulau itu gemetar ketakutan. Wow! Rata pantak berdaya bergema di langit, dan gajah besar itu jatuh dari udara, menghantam air biru, sekali lagi mewarnai air menjadi merah. Mengaum! Mengaum! Pada saat yang sama, beberapa binatang buas laut dalam lainnya memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Raja Landak Laut, yang seluruh tubuhnya ditutupi duri, dan Monster Kepiting, yang tubuhnya ditutupi dengan baju besi yang tajam dan berat. Beberapa bayangan hitam menutupi langit dan matahari saat mereka menyelimuti tempat di mana Cuhan berada. Aura yang ganas dan ganas datang dengan momentum yang menghancurkan bumi. Sudut mata Cuhan menjadi dingin, dan sepertinya ada kilatan petir di pupilnya. Guntur ilahi pembunuh misterius. Gemuruh! Dalam sekejap, sambaran petir agung yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, muncul di antara langit dan bumi. Puluhan ribu kesengsaraan petir menyatu, dan dengan Cuhan sebagai pusatnya, pilar petir ilahi meledak ke segala arah. Momentum tak tertandingi yang dipancarkannya seperti bunga petir yang mekar. Kilatan petir yang kuat menghantam tubuh berbagai binatang buas satu demi satu, dan mereka tiba-tiba berhenti di udara. Cuhan pertama kali membunuh naga banjir jahat berkepala tiga yang bisa menyerap kekuatan petir, hanya untuk saat ini. Kilatan petir yang memenuhi langit seperti jaring petir tiga dimensi, dan binatang buas itu seperti serangga, ular, dan semut yang jatuh ke dalam jaring. Aliran kekuatan mengerikan menyerbu tubuh mereka, dan semuanya gemetar karena pengaruh arus listrik yang kuat. Bahkan ada beberapa binatang iblis dengan ketahanan petir lemah yang dagingnya terbelah, dan seluruh tubuh mereka hangus hitam. Menakutkan. Semua orang di pulau jade spiral terkejut. Cuhan mengambil keuntungan dari situasi ini dan melakukan pembunuhan besar-besaran tanpa ragu sedikitpun. Sinar pedang hijau yang megah menembus langit dan menembus tubuh Raja Landak Laut. Pembantaian sepihak terjadi di laut. Satu demi satu, binatang iblis dibunuh oleh Cuhan. Darah bercecaran di mana-mana, dan sambaran petir menembus langit. Kabut berdarah terus berkembang di langit. Kemana pun Cuhan pergi, binatang iblis mati satu demi satu, dan air laut merah terus menyebar. Bahkan langit pun diterangi dengan warna yang suram dan suram. Ciming dari kota Pulau Paus, yang menyaksikan semua ini, memiliki ekspresi yang semakin suram di wajahnya. Kekuatan Cuhan terus-menerus menyegarkan keuntungannya. Ada begitu banyak binatang iblis yang kuat, tetapi mereka bahkan tidak bisa melawan di depan pihak lain. Ini sungguh mengejutkan dan menyebalkan. Naga bangkit dalam kemarahan air. Ciming berteriak dalam hati. Gemuruh. Dalam sekejap, gelombang setinggi seribu meter melonjak ke langit, dan seekor naga air bergegas keluar dari laut dengan momentum menjungkir balikan sungai dan lautan. Angin dan ombak melonjak, dan kekuatan ganas yang melonjak sudah cukup untuk merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan saat ia melaju langsung menuju Cuhan. Huff. Cuhan sudah bersiap ketika dia merasakan kekuatan menakutkan yang datang menerkam. Dia mengulurkan salah satu tangannya dan lapisan bayangan hitam mengambang yang menempel di punggungnya terus melonjak. Kekuatan Kekacauan Primal. Bayangan hitam mengikuti roh Cuhan dan bergegas keluar di sepanjang lengan Cuhan. Berdengung. Gelombang udara yang sangat kuat menumpuk, dan tanda tinju hitam tiba-tiba muncul, bertemu langsung dengan naga air. Bang. Kekuatannya meledakan bintang-bintang, dan gelombang besar membalikkan langit. Masa air tiba-tiba meledak di langit, dan cahaya hitam bercampur gelombang kacau menyapu langit. Langit menjadi gelap, gunung-gunung dan sungai-sungai menderu. Gelombang kejut yang sangat dingin dan kuat hanya menyebabkan Cuhan mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin ke arah Ciming di depannya, sedikit ejekan di wajahnya. Dibandingkan dengan tubuh suci guntur, milik Lei Aokiong, apa yang disebut tubuh suci paus raksasa, milikmu tidak hanya sedikit lebih rendah. Itu tidak hanya sedikit lebih rendah. Suara mendesing. Pulau Jade Spiral tiba-tiba diliputi keterkejutan. Penghinaan. Telanjang. Penghinaan telanjang. Wajah Ciming sedingin es, dan niat membunuhnya melonjak. Kamu benar-benar sombong. 1033. Sayang sekali, Anda bahkan tidak membutuhkan saya untuk menggunakan semua kartu truf saya. Aura Cuhan melonjak ke langit, dan alisnya dipenuhi arogansi. Bahkan ketika dia selesai berbicara, Cuhan bahkan tidak menoleh. Dengan membalikan tangannya, dia melemparkan pedang blue run. Sing, dengan seruan pedang yang keras dan jelas, pedang run biru segera berubah menjadi pedang pelangi yang mengejutkan langit dan melesat dengan eksplosif. Dalam sekejap, ia menembus kepala binatang besar berbentuk hiu yang menerkam dari belakang. Bersih dan efisien, memukau semua orang yang hadir. Cuhan berdiri tinggi di langit, tatapannya menyapu lurus ke arah Ciming, seperti bintang dan bintang, sepenuhnya menunjukkan semangat mudanya. Semua orang di pulau Jade Spiral sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa Wuxiu, yang hanya berada di alam mendalam surga tingkat ketujuh, benar-benar dapat bersaing dengan ahli alam abadi kuno sedemikian rupa. Terutama kalimat itu, dibandingkan dengan fisik suci jiwa Guntur Lei Ao Kiong, apa yang disebut fisik suci paus raksasa tidak hanya sedikit lebih rendah. Itu tidak acuh atau acuh tak acuh. Nada suaranya yang tenang tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Hal ini menyebabkan semua orang yang hadir agak percaya dengan keaslian kejadian yang beredar di benua timur beberapa bulan lalu. Setelah serangkaian pertarungan sengit, Ciming masih belum mampu menjatuhkan Cuhan. Di sisi lain, Cuhan menjadi semakin berani saat bertarung. Para penonton di kejauhan diam-diam terkejut, dan cara mereka memandang Cuhan juga berubah berulang kali. Anak ini memang cukup mampu, Hakim VIP Benua Timur, Gongsun Xiao, menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah. Di samping, Yang Yuan dan Ki Yun saling memandang, dan Ki Yun berkata dengan suara rendah, haruskah kita bergerak? Tidak perlu terburu-buru, Gongsun Xiao sedikit mengangkat tangannya, dan melirik ke arah para leluhur dari empat keluarga besar di kota Pulau Paus. Masalah seperti ini bukan hak kita untuk ikut campur. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Itu benar, Yang Yuan juga mengangguk. Lagi pula, Tuan Kota Ciming belum tentu kalah. Berdasarkan situasi saat ini, Tuan Kota Ciming sebenarnya masih berada di atas angin. Sebelum Ciming memberi perintah, keluarga Sui, keluarga Liu, keluarga Shen, dan keluarga Meng, empat keluarga besar kota Pulau Paus, hanyalah penonton. Pada saat ini, para jenius muda dari kekuatan lain semuanya telah direduksi menjadi karakter pendukung. Huff, kekuatannya memang lumayan. Tapi jika dia ingin mengalahkan Ciming, yang berada di alam abadi, aku khawatir itu hanya angan-angan, mata jenius seni bela diri Kastil Zhong Yuan, Zuo Yuan, menyempit saat dia berkata tanpa sadar. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Namun, pada saat ini, Su Lingzu berbicara dengan suara ringan. Mendengar ini, Zuo Yuan tercengang. Dia memandang wajah Su Lingzu yang tenang dan cantik dengan takjub. Apa yang baru saja Anda katakan? Su Lingzu sedikit menggelengkan kepalanya, matanya yang indah mengalir dengan sedikit rasa genit. Dia berkata, terlepas dari apakah Cu Hen menang atau kalah, kamu bukan tandingannya. Tamparan di wajah. Kali ini, Zuo Yuan tidak hanya tercengang, bahkan para jenius muda di Kastil Zhong Yuan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak mengerti mengapa Su Lingzu, yang selalu pendiam, tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Siapa yang berada di pihak yang sama dengan siapa? Apa hakmu untuk mengatakan bahwa aku bukan tandingannya? Zuo Yuan sedikit tidak senang. Dia hanya beruntung. Jika aku memiliki benda suci seperti petir ilahi pembunuh hitam, aku juga tidak akan terkalahkan di hadapan ahli alam abadi. Su Lingzu menghela nafas pelan, tapi masih menggelengkan kepala nyaringan. Sepertinya kamu tidak tahu apa yang sebenarnya aku bicarakan. Aku tidak perlu kembali ke Kastil Zhong Yuan bersamamu. Setelah mengatakan ini, Su Lingzu benar-benar berjalan ke sisi lain, tidak ada sedikitpun riak di matanya. Anda. Zuo Yuan mengerutkan alisnya, dia merasa itu tidak bisa dijelaskan, dan dia sedikit kesal. Namun, dia terlalu sombong dan sombong untuk berpikir bahwa Su Lingzu hanya sedang emosional sesaat. Dia tidak menganggapnya terlalu serius. Matanya yang dingin menyapu dua sosok kuat yang saling berhadapan di atas laut, dan cahaya redup dan terik berkedip-kedip di matanya. Huff! Petir ilahi pembunuh hitam. Di alun-alun pulau jade spiral. Pertempuran kacau antara penjaga rumah Tuan Kota dan Mu Feng, Han Yikuan, Ye Yao, dan yang lainnya terus berkembang. Weng! Yuan sejati yang berwarna-warni bertabrakan dengan sengit seperti pelangi ilahi dan cahaya suci. Langit dan bumi kehilangan warna, gelombang kibeterbangan kemana-mana, lapisan demi lapisan bumi retak, dan bebatuan beterbangan sembarangan seperti segerombolan belalang. Pedang iblis di tangan Mu Feng muncul dengan nyala api biru iblis, dan setiap serangan pedang mengandung kekuatan petir. Bagaikan binatang buas, ia menyerbu ke tengah kerumunan musuh dan menebas dengan liar, seperti naga di laut, atau harimau ganas yang turun gunung. Para penjaga terlempar satu demi satu, dan terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun sekelompok orang yang dibawa oleh Cu Hen semuanya adalah ahli alam langit yang mendalam. Namun Istana Tuan Kota tidak kekurangan ahli yang lebih kuat dari mereka. Di antara mereka, ada dua atau tiga penjaga tingkat komandan dan beberapa tetua yang telah mencapai alam langit mendalam tingkat kelima atau ke enam. Selain Han Yikuan dan Kiao Xiaowan, yang bisa melawan sedikit, yang lain tidak bisa bertarung langsung sama sekali. Dan saat ini, sebagai master prasasti papan atas, si Fengzi dapat dikatakan sebagai pendukung super. Setiap kali para ahli dari Istana Tuan Kota melancarkan serangan yang kuat, segala macam teknik prasasti aneh akan diam-diam muncul di bawah kaki mereka. Itu jelas merupakan serangan frontal, tapi anehnya, serangan itu mengenai udara kosong. Tanah kokoh di bawah kaki mereka baru sedetik yang lalu, namun sedetik berikutnya, tertutup duri. Selain mengganggu serangan musuh, si Fengzi juga akan memberikan armor yang kuat kepada semua orang. Antara menyerang dan bertahan, bisa dikatakan dia mengendalikan seluruh situasi. Dan karena si Fengzi ada di sini, Cuhen tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Sebenarnya ada ahlinya di sini, Tuan Forger Ki Yun mengerutkan kening. Fluktuasi energi reiki yang begitu kuat, kultifasi orang ini, saya khawatir, tidak lebih rendah dari saudara Gongsun, yang Yuan juga merasakannya, dan sedikit kehatian-hatian muncul di antara alisnya. Dan, Gongsun Xiao, yang telah mencapai tahap zong setengah langkah, memandang si Fengzi yang berada di lapangan dengan tatapan sedikit muram. Setelah merenung sejenak, nada suara Gongsun Xiao sedikit ragu. Orang ini kelihatannya agak familiar. Tapi aku tidak bisa memikirkan di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Oh. Yang Yuan dan Ki Yun saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ledakan. Di Pulau Jade Spiral, tabrakan paling hebat adalah pertarungan antara Yin Yang Bis Noni dan Dipsi Deforer. Kedua binatang itu bertarung demi Tuan mereka sendiri. Meskipun tubuh Yin Yang Bis Noni kurang dari sepersepuluh tentakel deforer, kecepatan pembuatnya secepat kilat, dan gerakannya gesit dan selalu berubah. Dia seperti benang yang menusup jarum saat dia menjerat tentakel deforer dengan keganasan yang tak tertandingi. Binatang buas ini benar-benar telah tumbuh begitu kuat. Patriar keluarga Liu, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mengerutkan kening, dan menunjukkan ekspresi bingung. Semua orang di kota Pulau Paus mengetahui hal ini. Tiga tahun yang lalu, ketika Cijuexin melangkah ke alam Master Pola Surgawi, keluarga Liu secara tidak sengaja memperoleh seekor anak binatang Yin Yang, dan dengan demikian memberikannya kepada Cijuexin sebagai hadiah ucapan selamat. Dalam tiga tahun ini, Cijuexin hanya memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Ia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menggali atribut-atribut Noni yang lain. Selain mengetahui bahwa ia dapat mengendalikan sejumlah energi Yin dan Yang, dia belum benar-benar menguji kekuatan bertarungnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, dan bagi Cijuexin yang bangga, yang hatinya lebih tinggi dari langit, nilainya tidak akan terlalu tinggi. Siapa yang mengira bahwa binatang Yin yang diam-diam telah tumbuh hingga ke titik di mana ia bisa bertarung melawan binatang surgawi kelas 6, binatang pemakan. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, Cijuexin pasti tidak akan mau meninggalkannya. Bajingan sialan. Kilatan dingin muncul di mata Cijuexin. Itu semua karena orang-orang ini. Jika bukan karena mereka, dia pasti sudah duduk kokoh di kursi juara pertempuran jimat surgawi. Dia tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Membunuh mereka, Cijuexin berteriak dengan tegas. Heh. Binatang pemakan itu melolong panjang dan menusuk, dan semua tentakelnya melesat pada saat yang bersamaan, seperti banyak tanaman merambat raksasa yang kokoh. Hu hu hu. Angin kencang yang dingin bertiup lewat, dan selusin tentakel itu seperti jaring raksasa, langsung menghalangi semua rute pelarian binatang yinyang. Kemudian, setiap tentakel yang terbungkus rapat seperti bola tanaman merambat, langsung menjebak binatang yinyang. Noni, wajah cantik Yeyaw menjadi pucat, dan alisnya yang halus penuh kecemasan. Hentikan dia, teriak Cijuexin. Beberapa penjaga istana tuan kota segera menyerang dengan tombak dingin di tangan mereka. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka dingin saat mereka bergegas menuju Yeyaw. Momentum tombak dingin itu seperti naga yang berenang, dan terdengar suara gemuruh. Yeyaw menyerang dengan telapak tangannya, tapi sulit untuk bertahan dari serangan gabungan beberapa orang. Kekuatan besar melonjak, dan Yeyaw terpaksa mundur terus-menerus. He he. Cijuexin mengungkapkan senyuman sinis, binatang buas yang mengkhianati tuannya tidak akan memiliki akhir yang baik. He he. Bersamaan dengan tawa dingin, pola aneh pada tubuh Devorer Beast benar-benar terpelintir, dan kemudian seperti mulut bunga pemakan manusia, mulut jurang yang besar tiba-tiba terbelah di kepala Devorer Beast. Bibirnya yang seperti kelopak terbuka lebar, dan ada deretan gigi tajam di atasnya. Hua. Aliran udara antara langit dan bumi terus melonjak, seperti ikan paus yang menyedot air. Debu dan bebatuan di alun-alun semuanya ditarik dengan keras, dan semuanya bergegas menuju mulut besar binatang pemakan. Topan berpola cahaya gelap berputar dengan cepat, dan mulut besar binatang pemakan itu seperti jurang neraka yang abadi. He he. Binatang pemakan itu mengeluarkan teriakan bernada tinggi, dan tentakel yang membungkus binatang yin yang dengan cepat mendekati mulut besar itu. Berhenti. Ye yao kaget dan marah. He he. Apakah itu mungkin? Cijueksin tertawa aneh, senang pada dirinya sendiri. Bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, yin dan yang ki yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari pusat tentakel binatang pemakan. Pancaran cahaya hitam dan putih, seperti pedang tajam yang menembus awan, terus menerus menembus celah tentakel yang terjerat. Semua orang di ruangan itu kaget. Hua. Segera, diagram teci yin yang muncul antara langit dan bumi. Diagram diputar, mengaduk aliran udara ke segala arah. Bang, dengan suara keras, tentakel binatang pemakan yang terjerat itu seperti bola tanaman merambat yang telah dibentangkan, dan yin dan yang ki yang sangat kejam berputar-putar seperti bila angin. Mata yeyau berbinar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Dikelilingi oleh yin dan yang ki, tubuh binatang yin yang tumbuh lagi hingga lebar 50 hingga 60 meter, dan itu sangat mendominasi. Mengaum. Binatang yin yang meraung ke langit, dan ribuan sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya hitam dan putih itu seperti pedang dewa yang menembus angin. Dalam sekejap, semua tentakel yang melilitnya terguncang, bahkan ada yang langsung terpotong. Sangat kuat. Semua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Terutama tuan dari keluarga Liu, alisnya berkerut erat, dan dia sangat terkejut. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menyimpan binatang yin yang untuk dirinya sendiri. Sekarang, Chi Juexin tidak hanya tidak tahu apa yang baik untuknya, tapi dia juga membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Mengaum. Kemudian, binatang yin yang menatap dingin ke arah binatang pemakan, membuka mulutnya, dan bola energi yin dan yang menyatu dari mulutnya. Berdengung. Ruang itu tiba-tiba bergetar, dan bola energi dengan diameter lebih dari 10 meter, seperti roda yin dan yang yang misterius, menembus udara, dan membombardir tubuh besar binatang pemakan dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, bumi berguncang, dan seluruh pulau jadi spiral berguncang dengan gelisah. Tanah persegi itu terbalik selapis demi selapis, dan retak. Yin dan yang ki yang sangat kejam itu seperti semburan gunung, dan mengalir keluar dari tubuh binatang pemakan, seperti meteorit dari luar angkasa yang menghantam gunung, dan memicu gelombang besar. Heh. Sebagian tubuh devorer bis tiba-tiba ambruk, dan darah terus muncrat. Tentakelnya melambai dengan liar, seolah-olah sudah gila. Zeng. Pada saat ini, Long Suan Suang, yang berada di belakang, tanpa sadar menarik busur besar yang terlihat seperti terbuat dari es. Aliran ice ki yang mengalir berputar di sekitar ujung jarinya, dan dengan cepat berkumpul di tali busur, mengembun menjadi panah es. Itu adalah, Suan, busur Suanyu. Tuan pandai besi ki yun mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Suanyu busur. Harta karun dari sekte es misterius. Wanita ini berasal dari sekte es misterius. Shok, takjub. Busur Suanyu. Ketika alam surga kehancuran kuno dibuka, pemimpin sekte dari sekte es misterius telah menyerahkan, busur Suanyu, ini kepada Long Suan Suang. Tanpa ragu-ragu. Long Suan Suang mengangkat mata poeniksnya, dan ujung jarinya yang memegang tali busur langsung mengendur. Zeng, dengan suara pelan, tali busur bergetar, dan panah es itu seperti meteor yang mengeluarkan cahaya kuat di udara. Siu. Dalam proses pergerakan, panah es dengan cepat membesar, dan seiring dengan rasa dingin yang menusuk tulang yang terus-menerus dilepaskan, panah es sepanjang 100 meter langsung mengenai tubuh seperti gunung Devorer Beast di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Boom. Darah berceceran, dan seberkas cahaya menembus langit. Anak panah yang sangat tajam itu dengan paksa menembus tubuh binatang pemakan, dan tangisan yang menyedihkan dan tak berdaya bergema di seluruh alun-alun. Kekuatan es busur Suanyu dengan cepat membekukan darahnya. 1034. Bang. Tubuh Devorer Beast tertusuk oleh panah es Mystic Rainbow, dan jatuh dengan keras ke tanah, hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Gelombang udara yang deras dan dingin menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Terutama Cijueksin. Matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyeramkan saat dia melihat binatang pemakan itu binasa di tempat. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Kemunduran berturut-turut telah menyebabkan penguasa kota muda yang luar biasa dan bersemangat ini kehilangan rasionalitasnya. Dia berteriak pada keempat leluhur. Apa yang masih kamu lakukan? Membunuh mereka. Hati keempat leluhur itu bergetar. Melihat hal tersebut, mereka segera memanggil bawahannya. Bantu Tuan Kota Muda dalam menaklukkan musuh. Iya. Dalam sekejap, lebih dari separuh ahli kota Pulau Paus bergabung dalam pertempuran tersebut. Rumah Tuan Kota dan empat klan besar telah bergabung. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Perkembangan dan perubahan situasi tidak bisa tidak membuat khawatir orang lain yang hadir. Pulau Jade Spiral menjadi semakin kacau ketika semua jenis kekuatan dahsyat bertabrakan dan berpotongan. Si Feng Zi memainkan peran sebagai pendukung terkuat di tengah pertempuran yang kacau, dengan tegas mengendalikan ritme dan memastikan keselamatan semua orang. Bunuh orang tua itu dulu. Para ahli dari kota Pulau Paus tidak bodoh. Mereka dengan cepat memahami bahwa alasan utama mengapa orang-orang ini bisa bertahan begitu lama adalah keberadaan si Feng Zi. Segera, lebih dari sepuluh ahli melintasi alun-alun dan menyerang si Feng Zi. Senior, Hao Zi buru-buru mengingatkan. Si Feng Zi sedikit mengangkat mata lamanya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Jaga dirimu baik-baik, Huff. Dengan itu, dia terkekeh. Energi reiki yang diliputi cahaya neon pekat melonjak keluar dari istana niwan si Feng Zi. Aura yang mantap menekan seperti gunung. Si Feng Zi menyilangkan tangannya dan mendorong keluar, melepaskan gelombang energi yang agung. Ledakan. Sesaat kemudian, tanah di sekitar si Feng Zi tiba-tiba terbuka. Seperti gurita yang merangkak keluar dari lubang di tanah, dahan dan dedaunan yang kuat dengan cepat menjulur keluar dari tanah. Batuan hancur dan bumi retak. Dalam sekejap mata, empat pohon mengjulang tinggi setinggi lebih dari seribu kaki muncul di sekitar si Feng Zi. Setiap pohon cerah dan indah, mewah dan gemerlap. Cabang dan dedaunannya bergoyang dengan kilau berkilauan. Batang pohon ditutupi dengan simbol mantra yang indah. Si Feng Zi berdiri di tengah-tengah empat pohon yang mengjulang tinggi, dan terlindungi dari segala arah. Pergi dari sini. Selusin ahli dari kota Pulau Paus berteriak dengan keras ketika aura kuat keluar dari tubuh mereka. Namun, pada saat yang sama, keempat pohon besar itu secara bersamaan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan, seolah-olah bintang-bintang sedang menyinari matahari. Murid dari semua ahli di kota Pulau Paus dengan cepat menyusut hingga seukuran jarum, seolah-olah mereka telah dibutakan, dan yang bisa mereka lihat hanyalah bidang cahaya putih. Desir, desir, desir. Benda hitam seperti tanaman merambat berkelap-kelip dalam cahaya putih saat benda itu dengan tergesa-gesa menembus angin dan menyerang. Para ahli terkejut dan segera mundur. Mundur. Tentu saja, bagaimana si Feng Zi memberi mereka kesempatan untuk mundur. Tanaman merambat hitam melintas seperti kilat, menyerang para pendatang baru satu demi satu. Krekli, serangkaian suara tajam terdengar, bercampur dengan tangisan kesakitan. Cahaya yang dilepaskan oleh empat pohon besar melemah, dan selusin ahli dari kota Pulau Paus sudah terlempar terbang. Masing-masing dari mereka berlumuran bekas cambuk, meneteskan darah segar. Lukanya begitu dalam hingga mencapai tulang mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak kejam. Di kejauhan, Gongsun Xiao, Qi Yun dan Yang Yuan saling memandang dengan heran. Yang pertama mengerutkan kening dalam-dalam dan melontarkan beberapa kata dengan nada berat. Satu lagi, pohon jimat abadi. Pohon jimat abadi. Pohon kedua. Selama putaran ketiga pertempuran jimat surgawi, Gongsun Xiao samar-samar merasakan aura pohon jimat abadi dari energi reiki yang dilepaskan oleh Chuhen. Dan sekarang, pohon jimat abadi lainnya telah muncul di kota Pulau Paus. Kita harus tahu bahwa benda suci seperti itu sangat sulit ditemukan. Itu hanya dapat ditemukan di Celestial Talismen Domain di ujung selatan. Hari ini, dua pohon jimat abadi telah muncul pada saat yang bersamaan. Sulit untuk tidak terkejut. Di tengah keterkejutan mereka, Gongsun Xiao, Qi Yun dan Yang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Mata mereka yang suram dan gelap berkedip-kedip dengan kilau yang menyengat. Ledakan. Langit di atas laut diwarnai merah darah. Binatang buas berbentuk buaya lainnya telah mati di bawah pedang Chuhen. Pecahan darah menghujani dari langit, mewarnai air laut menjadi merah. Seluruh kota Pulau Paus telah bergabung untuk menangani kurang dari sepuluh orang dari kita. Tuan kota Chi Ming memang, mendominasi. Chuhen berkedip di udara. Aura pedangnya tumpang tindih saat dia mengeluarkan serangkaian teriakan kaget. Mendengar ejekan Chuhen, mata Chi Ming menjadi dingin, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya. Huff! Apa bedanya jika beberapa orang bergerak? Kamu ditakdirkan untuk mati. Laut diok menghadap ke telapak tangan langit. Wuss! Chi Ming menginjak udara, dan aura agung menyapu seperti gunung. Di belakangnya, gelombang besar melonjak ke langit, dan gelombang tsunami mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Gemuruh! Langit berubah warna, angin dan hujan menyerang. Sebuah telapak tangan besar turun dari langit. Seperti tangan dewa, tangan itu menekan kepala Chuhen. Chuhen tidak bingung atau bingung. Dia mengangkat telapak tangannya ke langit, dan cahaya suci bintang tujuh yang tak terduga mengalir di telapak tangannya. Cahaya bintang yang mewah dan gemerlap berpotongan, dan cahaya tujuh bintang melayang seperti pancaran sinar bulan yang cerah. Bang! Bang! Dua kekuatan berbeda dari telapak tangan berpotongan seperti gunung dan bintang. Di langit di atas laut, seolah-olah galaksi sembilan surga telah meledak. Arus deras yang dahsyat dan ombak besar menutupi langit dan bergulung sembarangan. Langit di atas seluruh lautan tiba-tiba menimbulkan badai dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huff! Kilatan dingin melintas di mata Chih Tong. Melihat Chuhen, yang berada di tengah ombak yang mengamuk, dia mencibir dengan jijik. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari tubuh suci paus raksasa. Melenguh! Itu seperti bel yang merdu, tapi juga seperti seruan trompet yang agung. Dalam sekejap, ombak yang bergulung terus membubung ke langit, dan Chuhen terjebak di bawah gelombang tsunami. Di tengah ombak, bayangan paus hantu mengjulang, berenang dengan cepat, mengaduk air laut, membentuk pusaran air besar. Badai dan guntur mengguncang bumi. Di pusaran air, Chuhen seperti perahu kecil, besar dan tidak berarti. Momentum ini sungguh menakutkan. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Chiming, orang-orang di pulau Jade Spiral mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Su Ling Su, Song Siu, Zheng Su, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Zuo Yuhan menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara rendah, Huff! Sepertinya guntur ilahi suan saat tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Dentang Di langit, guntur dan kilat saling terkait. Dalam sekejap mata, pusaran air yang mengjulang tinggi telah mencapai ketinggian ribuan kaki. Itu memiliki semacam momentum yang akan mencapai bimas sakti, dan bahkan langit pun akan ditembus. Di pusaran air, bayangan ikan paus berkelebat tanpa henti dengan taringnya yang ganas. Lapisan-lapisan air, dalam proses berputar dengan kecepatan tinggi, menjadi lebih jelas dan sangat tajam, seperti lapisan-lapisan bilah guilotin yang bertumpuk. Ku bilang, ini wilayahku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Momentum Ciming meningkat secara eksponensial. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, terus-menerus mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Di bawah kendalinya, area yang ditutupi oleh pusaran air menyusut dengan cepat, dan lapisan aliran air seperti bilah baja dikompresi ke arah tengah. Bayangan paus yang ganas juga melesat seperti anak panah tajam, bergabung dengan bila air terkompresi dan bergegas menuju Chou Hen. Pisau air pusaran air. Aura destruktif yang tak ada habisnya dengan cepat menghantam Chou Hen, dan seluruh pusaran air langsung berubah menjadi ruang kematian. Bila air yang berputar sangat tajam dan bayangan paus yang ganas dan kejam menyerang pada saat yang bersamaan. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan wusiw dari alam surga yang mendalam menjadi berkeping-keping. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya ungu iblis muncul di mata Chou Hen. Ledakan. Kemudian, nyala api ungu yang sama kuatnya meledak antara langit dan bumi. Api ungu sedingin es berputar di sekitar tubuh Chou Hen, membentuk tornado yang megah. Arah angin puting beliung dan arah pusaran air membentuk pertentangan langsung. Begitu keduanya bertabrakan, langit dan bumi tiba-tiba retak, dan laut pun terbalik. Api iblis, tornado. Bang. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat meledak di langit di atas laut. Kekuatan dahsyat yang tak tertandingi itu seperti letusan gunung berapi di laut dalam, menyapu ke segala arah. Langit menjadi gelap, dan angin serta awan berubah secara dramatis. Pusaran air besar terkompresi dengan cepat, menghantam tornado ungu di dalamnya. Dilihat dari jauh, itu seperti dua nebula yang menakutkan, satu air, satu api, bertabrakan dan terjalin. Lapisan gelombang tsunami yang mengguncang bumi melonjak hingga pulau jadi spiral. Hujan deras hampir menelan pulau itu. Semua orang di pulau itu berlari kembali, dan pertempuran kacau di Alun-Alun juga berhenti. Mata semua orang tertuju pada langit di atas laut. Air dan api bertabrakan, menimbulkan gelombang biru besar. Huh, kamu pikir kamu bisa menghentikannya? Teriak Ciming, matanya penuh niat membunuh. Pergi ke neraka. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, beberapa paus biru besar langsung terbang keluar dari pusaran air. Paus raksasa, dengan momentum binatang buas, terus-menerus menghantam tornado ungu. Bang, bang. Dalam sekejap, seluruh tornado ungu tiba-tiba meledak dari tengah, dan pusaran air yang menakutkan langsung menelan momentum apinya. Lapisan bila air bergerak dan melambai, dan nyala api ungu yang membubung tersebar. Ini sudah berakhir. Hati semua orang di pulau jadi spiral gemetar saat melihat pemandangan ini. Badai pusaran air yang sangat dingin, Cuhen tidak punya cara untuk bertahan hidup. Ledakan. Tetapi pada saat badai api iblis benar-benar padam, sebuah celah besar tiba-tiba meledak di pusaran air yang mengerikan itu. Apa? Semua orang di ruangan itu kaget. Mata longsuansuang, yeyao, mu feng, dan yang lainnya juga berbinar. Tubuh Cuhen ditutupi baju besi yang dipenuhi cahaya cemerlang. Dia menerobos lapisan gelombang besar dalam sekejap. Armor itu bersinar dengan cahaya ungu yang aneh, dan sepasang sayap cahaya terbentang di belakangnya, di sayap cahaya itu, ada pola mata iblis. Melihat baju besi ini, semua orang di pulau jade spiral terkejut lagi. Armor hukuman cedera. Itu adalah baju besi yang mematahkan pedang suci 100 penusup milik Cijueksin dan memenangkan kejuaraan pertempuran jimat surgawi. Melihat pemandangan ini, semua orang sekali lagi dikejutkan oleh kuatnya pertahanan armor ini. Suara mendesing. Ditemani oleh teriakan pedang yang bergema dan suara angin yang kencang, sambaran petir menyambar melintasi cakrawala. Cuhen langsung muncul di depan Citong. Momentum pedang yang tak tertandingi melonjak, mata Cuhen seperti obor, dan dia mengangkat pedangnya ke langit. Dia menatap dingin ke wajah suram ciming, sudut mulutnya terangkat menjadi cibiran sembrono. 1035. Boom! Suara yang sangat keras dan menggemparkan bumi meledak antara langit dan bumi. Badai air dan api menyatu di atas laut, mengguncang langit dan bumi serta mengguncang sungai surgawi. Api-api jahat dan bila air terjun bertabrakan dengan keras, memicu gelombang megah yang melesat ke langit. Bila air pusaran air, jurus pembunuh terakhir ciming menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Namun, gerakan pembunuhan yang mengerikan dan merusak, di bawah perlindungan punishment armor Cuhen, menerobos celah besar dalam badai pusaran air. Bang! Sebuah lubang besar langsung menghantam badai pusaran air. Mengalir terang dan warna-warna cerah, momentum pedang Cuhen melonjak ke langit, dan matanya seperti obor. Seperti sambaran petir, dia menyapu langit, dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan, dan langsung tiba di depan ciming. Hati semua orang di pulau jade spiral bergetar. Saat itu juga, siapapun bisa merasakan keagungan luar biasa yang terpancar dari tubuh Cuhen. Pedang terbang abadi. Dalam sekejap, aura pembunuh datang dari segala arah, langsung menyegel ciming di ruang tertentu. Murid yang terakhir menyusut dengan erat, dan matanya yang tajam mencerminkan wajah tampan Cuhen dengan sedikit keceriaan. Pedang beluran menari, dan sosok Cuhen segera berubah menjadi bayangan mimpi yang tumpang tindih. Desir, desir, desir. Ditemani oleh hembusan angin yang cepat, lebih dari selusin pedang humanoid ki yang sangat tajam tiba-tiba melintas di depan ciming. Lebih dari selusin pedang ki humanoid di udara, seperti hantu, terbang langsung menuju tubuh ciming. Hai. Tubuh ciming segera dipasang di tempatnya, dan setiap pedang humanoid ki menembus tubuhnya tanpa halangan apapun. Cahaya pedang dingin mewarnai langit. Menyaksikan pedang humanoid terakhir ki seperti cahaya yang mengalir melintasi langit, dan ketika berubah menjadi Cuhen, semua orang di seluruh pulau jade spiral menjadi pucat karena ketakutan. Gerakan pedang yang menakutkan. Hampir di saat yang sama, anggota tubuh ciming dengan cepat terpisah dari tubuhnya. Namun, wajahnya dipenuhi senyuman aneh. Heh, sayang sekali. Apa? Hati setiap orang yang hadir bergetar sekali lagi. Bang, dengan suara teredam, tubuh ciming langsung meledak menjadi awan kabut air dan tetesan air hujan. Itu klon air. Kepala keluarga Liu di alun-alun pulau Biluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tiga leluhur lainnya, serta Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Ki Yun, mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Sebelum semua orang bisa bereaksi, bayangan hitam yang sangat besar tiba-tiba jatuh dari langit, seperti meteorit yang jatuh, dengan cepat menyelimuti langit di atas kepala Chou Hen. Chou Hen mengangkat pandangannya, dan yang masuk ke matanya adalah mulut besar yang seperti jurang maut. Mo. Detik berikutnya, mulut besar itu tertutup di udara, langsung menelan Chou Hen ke dalam perutnya. Bang. Diiringi gelombang dahsyat yang menjulang ratusan meter ke langit, binatang besar itu melompat dengan keras ke dalam air, dan segera menimbulkan keributan besar. Kakak Chou Hen, Ye Yao, dan yang lainnya di pulau itu semua terkejut. Itu adalah binatang buas paus besar yang panjangnya seribu meter. Saat ia melonjak di laut, itu seperti kapal besar yang tak terhentikan. Berbeda dengan paus biasa, seluruh tubuh paus raksasa ini ditutupi sisik yang tebal. Di bawah penerangan cahaya, itu berkilau dan berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Seperti yang diharapkan dari penguasa kota, orang itu tidak akan pernah melihat terang lagi. Begitu dia memasuki perut ikan paus, dia bisa melupakan untuk keluar. Akhirnya berakhir, penguasa ketiga dari provinsi timur kemenangan hanya biasa-biasa saja. Warga kota pulau paus menghela nafas lega. Orang yang tertawa terakhir tetaplah penguasa kota mereka, raja tertinggi mereka. Huff, akhir cerita ini tidak melebihi ekspektasiku, jenius Dao bela diri dari kastil Song Yuan, Zuo Yuan, mencibir dan mengangkat alisnya ke arah Su Ling Su. Su Ling Su mengabaikannya, seolah dia tidak melihatnya. Orang yang paling senang tidak lain adalah Tuan Kota Muda, Cijuexin. Hahahaha, Cijuexin tertawa nakal, seluruh tubuhnya memancarkan arogansi seorang pemenang. Matanya menjadi dingin saat dia menunjuk ke arah Ye Yao, Long Suan Suang, Mu Feng dan yang lainnya, dan mencibir, kalian kru yang beraneka ragam, cepatlah menyerah. Tuan Muda ini akan membuatmu menyesal datang ke sini. Wajah semua orang menjadi dingin, dan amarah mereka melonjak. Han Yi Kuan berteriak, Hef, hal yang memalukan, apakah kamu pikir kamu cocok untuk menjadi begitu sombong di hadapanku? Aku tak sabar untuk melihat betapa sombongnya kamu nanti. Kalahkan mereka untuk Tuan Muda ini, dan binatang buas itu, kupas untukku. Ya, semangat para penjaga tinggi, dan niat membunuh mereka sangat menakjubkan. Cijuexin memiliki senyuman menghina dan mengejek di wajahnya, seolah dia sudah bisa melihat pemandangan kerumunan yang memohon belas kasihan. Ledakan. Namun saat ini, laut di depan mereka kembali berombak dengan ombak yang dahsyat. Paus raksasa itu benar-benar telah keluar dari air dan melompat tinggi ke langit. Semua orang terkejut. Ada busur listrik berwarna biru tua yang berenang di sekitar tubuh paus raksasa itu. Aura yang sangat gelisah mengembun dan melonjak di dalam tubuh paus raksasa, seperti arus bawah laut dalam atau magma di gunung berapi. Retakan. Detik berikutnya, pilar petir biru tua yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari punggung paus raksasa itu. Pilar petir yang menyilaukan itu seperti taji tulang yang menembus daging dan darah, dengan paksa menembus tubuh paus raksasa, bergerak sembarangan. Melenguh. Paus raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan menyedihkan. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, raungan kuat penuh kekuatan bergema di antara langit dan bumi. Seribu guntur melarikan diri. Pelarian seribu guntur. Ci. Ku. Dalam sekejap, satu demi satu, pilar petir menembus tubuh paus raksasa yang seperti gunung, seperti cahaya suci fajar yang menembus awan. Darah merah terus-menerus memercik, dan kilatnya setajam pedang surgawi, terbang sembarangan, memantulkan langit. Pilar petir yang tidak teratur itu seperti tiang kayu besar yang menembus langit. Aura yang tajam dan tiada taraf. Setiap pilar petir berkedip-kedip dengan busur listrik dingin yang terang, dan auranya sebanding dengan naga petir atau ular piton listrik. Orang ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di pulau jade spiral tercengang. Bahkan Mu Feng, Long Suan Suang, Hao Xi, dan yang lainnya tercengang. Bahkan mereka tidak tahu bahwa Cuhen telah menguasai teknik pembunuhan yang begitu menakutkan dan kuat. Mendesis Di bawah tatapan kaget semua orang, bila listrik tajam langsung menembus bagian tengah perut paus raksasa, sampai ke tubuh bagian atasnya. Sisi koko paus raksasa itu tidak mampu menahan satu pukulan pun dari guntur ilahi pembunuh misterius. Daging paus itu dibelah, dan hujan darah berceceran di udara. Wash, sosok yang dikelilingi petir biru tua sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Berdiri di tengah banyak pilar petir, Cuhen sangat bersemangat, dan penampilannya yang mengesankan membuatnya tampak seperti penyihir kuno yang mengendalikan kesengsaraan petir. Mengaum Ceritan tak berdaya keluar dari mulut paus raksasa itu saat perlahan-lahan jatuh seperti gunung. Pada saat yang sama ketika bangkai paus raksasa itu jatuh, mata Cuhen berkedip dengan lampu listrik perak yang tajam, dan dia berkata dengan dingin, Sayang sekali. Aku akan mengambil nyawamu. Mendesis Segera setelah dia selesai berbicara, pedang langit biru, yang terbungkus dalam cahaya petir, seperti pesawat ulang alik cahaya yang mengalir yang telah melakukan perjalanan selama seribu tahun. Itu melesat seperti pelangi ilahi dan sekali lagi menghantam kepala bangkai paus raksasa yang berjatuhan. Bang! Kepala paus raksasa itu langsung ditembus oleh energi pedang yang sangat kuat. His, pedang bluran, yang diayunkan dengan cahaya listrik, menembus hujan darah, dan bersamaan dengan itu, sosok yang ketakutan dan panik. Hua! Ya Tuhan! Dalam sekejap, seluruh dunia seakan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Selama ini tubuh Ciming bersembunyi di kepala paus raksasa. Pedang jaderan menembus dada Citong, dan dengan momentum yang sangat dingin, Citong diseret ke bawah. Semua orang tercengang. Mereka merasa seolah-olah ada petir yang meledak di pikiran mereka. Pedang cuhen tidak hanya menemukan posisi Ciming, tetapi juga membuatnya tidak siap. Darah muncrat dari mulut Ciming, dan tubuhnya membungkuk. Sosok hitam itu dengan cepat jatuh ke arah pulau jadi spiral. Bang! Dengan suara keras, Ciming menabrak tribun tuan rumah di belakang alun-alun. Di belakangnya ada kursi penguasa kotanya. Serta empat kepala keluarga besar kota Pulau Paus yang dilanda kepanikan dan banyak rakyatnya. Pedang bluran menembus tubuh Ciming, dan dipaku dengan kuat ke dinding batu. Ciming babak belur dan kelelahan, dan matanya dipenuhi kebencian dan ketidakberdayaan. Suara mendesing. 1036. Berdengung. Lingkaran gelombang udara yang megah menumpuk di tanah dan suara angin kencang menyapu. Seluruh pulau jadi spiral menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guncangan, guncangan, dan guncangan yang tak terbatas. Semua orang merasa agak linglung ketika mereka menyaksikan pemandangan ini terjadi di depan mata mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi seumur hidup yang lalu. Pedang bluran itu seperti tiang kayu yang tajam. Benda itu menembus tubuh tuan kota Ciming dan memakukannya dengan kuat ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Darah segar mengalir keluar dari lukanya. Rambut Ciming acak-acakan, dan wajahnya memerah. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun arogansi yang mendominasi dari penguasa kota Pulau Paus. Badai dan air terjun kacau yang menyelimuti langit dan bumi berangsur-angsur menghilang. Di bawah sinar matahari yang indah, sosok Cuhan sama mempesonanya dengan dewa perang, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Keempat leluhur, serta warga kota Pulau Paus, merasa seolah langit telah runtuh. Raja mereka telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan sepenuhnya. Dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Mereka yang meremehkan Cuhan dan berbicara tentang rumor yang tidak dapat dipercaya tentang Provinsi Timur Raya semuanya telah ditampar wajahnya dengan kejam. Kata-kata, penguasa ketiga Provinsi Timur Besar hanya biasa-biasa saja, baru saja diucapkan, dan Raja Tertinggi Kota Pulau Paus telah jatuh dalam keadaan yang menyedihkan di depan semua orang. Saat ini, semua orang terdiam, dan hati mereka bergetar. Apakah kamu gemetar? Sudut mulut Cuhan terangkat, dan dia menatap Cijueksin yang pucat pasi dengan tatapan main-main. Pada saat ini, penguasa kota muda yang biasanya maha kuasa dan luar biasa itu seperti seekor anjing di mata Cuhan, sama sekali tidak sedap dipandang. Kamu, Cijueksin dilanda panik. Saat Ciming dikalahkan, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua Estan Padasar. Dia terjatuh dari puncak ke bawah. Semua harapannya padam, berubah menjadi gelembung. Cuhan perlahan mengangkat pandangannya. Aura tak berbentuk yang dipancarkannya seperti sebilah pisau tajam yang menekan jantung Cijueksin. Tubuh Cijueksin gemetar tanpa sadar. Dia memandang Ciming. Baru sekarang Cijueksin menyadari bahwa tanpa Ciming, dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menahan hembusan angin. Apa? Apa yang kamu inginkan? Suara Cijueksin bergetar. Bagaimana menurutmu, Tuan Kota Mudachi? Cuhan menjawab dengan bercanda. Cijueksin mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya, tetapi semakin dia mencoba, semakin dia merasa tidak nyaman. Terutama ketika dia melihat tatapan acu-ta'acu dan main-main cuhen, itu seperti tatapan iblis dari sembilan kata neraka. Beberapa saat yang lalu, dewa kemenangan ada di pihak mereka. Orang-orang ini seharusnya menjadi tawanannya. Ini adalah kota Pulau Paus. Ini adalah dunianya, Cijueksin. Kini, tempatnya menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman seperti itu bisa dikatakan berakibat fatal. Kamu, kamu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Bunuh dia, cepat bunuh dia untukku. Bingung dan marah, Cijueksin tiba-tiba berteriak kepada penjaga kediaman Tuan Kota dan orang-orang dari empat keluarga besar. Cii! Sebelum dia selesai berbicara, empat bilah petir yang sangat tajam tiba-tiba merobek udara. Murid Cijueksin menyusut, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Keempat bilah petir mengejarnya dan langsung menebas bahu dan lututnya. Mendesis. Serangkaian percikan darah yang mempesona bergoyang di udara. Hati semua orang bergetar hebat saat mereka melihat anggota tubuh Cijueksin terbang dan tersebar secara acak di tanah. Ah! Ceritan yang menyedihkan, seperti suara babi yang disembeli, menembus gendang telinga semua orang. Mata Tuan Kota Ciming terbuka lebar karena marah, dan wajahnya dipenuhi kebencian dan kebencian yang mendalam. Dia melihat ke arah Cijueksin yang sedang berjuang di tanah, lalu menatap tajam ke arah Cujhen dan berteriak dengan suara yang sangat dalam, berhenti. Namun, Cujhen bahkan tidak melirik Ciming sedikitpun. Dengan lambayan tangannya yang lain, gumpalan Ki yang kental langsung melintasi tenggorokan Cijueksin. Mendesis. Ceritan menyedihkan itu tiba-tiba berakhir, dan mata bulat Cijueksin dipenuhi kegelapan. Dia terjatuh tak berdaya di punggungnya, bibirnya terbuka seperti ikan mati yang kekurangan oksigen. Baru sekarang dia sepenuhnya memahami betapa besar kesalahan yang dia buat ketika dia memprovokasi Cujhen di perahu emas awan mengalir. Karena kesalahannya ini, kematiannya hanya sekedar kepentingan. Mungkin seluruh kediaman Tuan Kota akan segera mengalami bencana. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia dipenuhi dengan kebencian. Di bawah tatapan penuh ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, Cijueksin menghembuskan nafas terakhirnya, sekarat dengan penyesalan abadi. Kejeniusan Kota Pulau Paus yang terjadi sekali dalam satu abad telah direduksi menjadi seekor anjing mati. Tanpa ragu sedikit pun, tindakan Cujhen kejam dan tegas. Berdengung. Suasana tegang dan berat menyelimuti seluruh pulau jadi spiral. Bibir Tuan Kota Ciming bergerak sedikit, seolah-olah dia telah menua beberapa dekade dalam sekejap. Kemudian, wajah Ciming menunjukkan senyuman yang sangat aneh dan penuh kebencian. Heh, heh heh, menurutmu berapa lama kamu bisa hidup? Tawa aneh itu memiliki arti yang tak terlukiskan. Ciming menyeringai, bibirnya yang berlumuran darah sedingin bibir hantu. Cujhen, kan, heh heh, sebaiknya kalian berlari lebih cepat, mereka datang. Lari lebih cepat. Mereka. Mereka datang. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh kata-katanya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang pihak lain bicarakan? Ye Yao, Long Suansuang, Mu Feng, Han Yikuan, dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Namun, Ciming masih memelototi Cujhen, seolah ingin mengubah semua kebencian di hatinya menjadi tatapan tajam. Sudut mata Cujhen menyipit, rasa dingin samar muncul di antara alisnya. Ciming tertawa lagi. Heh, sepertinya kalian sudah tahu, kalau begitu kalian semua, tunggu saja kematiannya. Hahaha. Huh. Sebelum tawanya hilang, Cujhen mengangkat telapak tangannya, dan gelombang energi yang kuat menyebar. Hai. Bersamaan dengan seutas darah, pedang bluran yang menusuk ke dada Ciming ditarik keluar. Tubuh Ciming bergetar, dan sebelum dia bisa pulih dari rasa sakit yang parah, mata dalam Cujhen segera meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Kata-kata terakhir yang sangat bagus. Bersamaan dengan kata-katanya, Cujhen memegang pedang dengan satu tangan dan mengayunkannya ke belakang. Suara mendesing. Teriakan pedang yang berapi-api menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Cahaya dingin pedang mewarnai alisnya, dan lengkungan pedang yang seperti bulan sabit mengejutkan dunia. Mendesis. Dalam sekejap, seberkas darah terang menyembur tinggi ke langit, dan kepala Ciming segera terbang keluar. Dentang. Pemandangan yang begitu indah segera membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada sambaran petir yang meledak di benak mereka. Langit seluruh dunia langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. 1037. Hai. Itu seperti mimpi, memukau dunia. Cahaya dingin pedang mewarnai kedua alisnya. Mata Cujhen seperti bintang saat dia memegang pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan yang menyerupai cahaya yang mengalir di malam yang gelap sepertinya telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Suara yang berapi-api dan tajam menembus gendang telinga semua orang yang hadir. Pilar darah merah yang menyilaukan menyembur tinggi ke langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari banyak orang, kepala Ciming segera dipisahkan dari lehernya dan dikirim terbang. Gemuruh. Dalam sekejap, semua orang di Pulau Jade Spiral merasakan dunia menjadi gelap, terutama warga kota Pulau Paus. Seolah seluruh dunia telah runtuh. Segala sesuatu di mata mereka kehilangan kilau indahnya. Di bawah naungan bayangan suram, tubuh yang dipenggal terus-menerus menyerang saraf visual semua orang. Wajah keempat kepala klan menjadi pucat pasi, kehilangan warna aslinya. Bahkan tiga juri VIP, Gongsun Xiao, Yang Yuan, dan Qi Yun, terkejut dan ketakutan. Kamu, kamu, suara kepala klan keluarga Liu bergetar. Dia baru saja hendak bertanya kepada Chuhan mengapa dia harus membunuhnya, tetapi aura dingin yang terpancar dari pedang di tangan lawannya menyebabkan dia menelan sisa kata-katanya. Tuan kota terbunuh. Tuan kota muda terbunuh. Ini adalah pukulan terberat bagi seluruh kota Pulau Paus. Selanjutnya dilakukan di depan seluruh warga kota Pulau Paus. Ini adalah kesedihan dan penghinaan yang tak terlukiskan. Beberapa waktu yang lalu. Pulau Jade Spiral masih bergema dengan seruan gembira, Tuan kota, bijaksana dan perkasa, tak tertandingi di bawah langit, penguasa empat lautan, abadi dan abadi. Bulan lalu, penguasa kota, Chi Ming, telah menerobos belenggu alam langit mendalam dan melangkah ke alam imemorial. Di mata dunia, ini seperti berkah dari surga. Kota Pulau Paus pasti akan makmur selama seribu generasi, dan tidak akan pernah mengalami kemunduran. Siapa yang menyangka bahwa dalam pertempuran jimat surgawi yang sangat dinantikan, kekuasaan penguasa kota akan berakhir. Semuanya kembali ke ketiadaan. Dan semua ini berkat pemuda di depan mereka. Provinsi Timur yang menang, Chuhan. Penguasa ketiga provinsi itu. Saat ini, dia sama mempesonanya dengan bulan dan bintang yang cerah. Yang lainnya hanyalah latar belakangnya. Liu Yan, si jenius dari keluarga Liu, benar-benar panik. Dia hampir kehabisan akal. Kekuatan Chuhan telah menyebabkan Liu Yan bahkan tidak berani memendam kebencian apapun. Kehilangan lengan kirinya bahkan lebih tidak berarti lagi. Chi Juexin, Chi Juexin, kamu benar-benar membuatku kacau kali ini. Liu Yan tertawa getir pada dirinya sendiri. Sekarang, dia hanya berharap Chuhan tidak terus mengganggunya. Seorang penguasa kota telah terbunuh. Namun, tidak ada satu orang pun dari klan lain di kota Pulau Paus yang berani melangkah maju. Ini sungguh ironi. Tak lama setelah itu, Chuhan mengangkat kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan melirik keempat leluhur. Wajah mereka memucat sekali lagi. Seolah-olah mereka telah bersentuhan dengan tatapan malaikat maut. Mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Siapa yang ingin kita tinggal? Suaranya yang tenang tanpa emosi apapun. Semua orang diam. Sudut mulut Chuhan melengkung. Kemudian, dia berbalik menghadap Ye Yao, Si Fengzi, Mu Feng dan yang lainnya. Mereka memahami niatnya. Segera, semua orang meninggalkan alun-alun dan menuju perairan di tepi laut. Berdengung. Segera setelah itu, bersamaan dengan fluktuasi energi yang kuat, sebuah pesawat emas sepanjang sekitar 100 meter muncul di langit di atas perairan Pulau Jade Spiral. Dalam suasana sunyi yang aneh dan mematikan, pesawat itu terbang menuju langit biru dan perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Mereka meninggalkan. Orang-orang di Pulau Jade Spiral secara bertahap kembali sadar. Melihat dua mayat menyedihkan di alun-alun yang berantakan, mereka merasa sedih dan sedih. Orang ini benar-benar kejam, jenius dari kastil Song Yuan, Song Siu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di sisi lain, Su Lingzu melihat ke arah menghilangnya pesawat emas dengan cahaya lembut di matanya yang indah. Jenius seni bela diri, Zuo Yuan, menyipitkan matanya dan tampak dipenuhi rasa dingin. Meskipun mereka berdua berada di peringkat ketujuh alam langit yang mendalam, kemunculan Chu Hen hari ini telah membuatnya merasakan krisis yang luar biasa. Saya belum punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Chu Hen. Zheng Su menatap kosong ke arah bayangan yang telah berubah menjadi titik hitam, dan menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Untungnya, mereka selamat tanpa cedera, meskipun hasilnya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Pertempuran jimat surgawi ini tidak sia-sia. Pertempuran jimat surgawi telah berakhir. Dalam suasana yang aneh ini, banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan sadar mundur dari tempat ini. Orang-orang di Benua Timur, Teluk Buaya Raksasa, Kastil Zong Yuan, dan tempat lain, serta Tim Runemaster, pergi satu demi satu. Keempat leluhur itu saling memandang, lalu melihat mayat Tuan Kota Ciming, dan pergi satu demi satu dengan motif tersembunyi. Yang lain di istana Tuan Kota sangat marah dan tidak berdaya. Dengan kematian Ciming, kota Pulau Paus pasti berada dalam kekacauan. Empat klan besar pasti akan memperebutkan posisi kekuasaan. Istana Tuan Kota, yang seharusnya makmur selama ribuan tahun, akhirnya kehilangan segalanya karena satu langkah yang salah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kota Pulau Paus di masa depan. Laut biru seakan menyatu dengan langit. Pesawat emas membubung di langit seperti binatang buas. Pesawat emas ini lumayan, terasa lebih stabil dibandingkan yang pernah saya kendarai sebelumnya. Bagian dalam Golden Airship didekorasi dengan mewah seperti istana kecil. Mu Feng, Hao Zi, Han Yi Kuan, dan yang lainnya melihat ke kiri dan ke kanan, penuh minat. Penampakan perahu emas awan mengalir ini hampir sama dengan yang pernah ia ambil sebelumnya. Itu benar-benar tertutup, dan ada lorong di kedua sisi kabin yang mengarah ke luar. Ada jendela yang terbuat dari kaca transparan di dalamnya, sehingga orang bisa melihat pemandangan di luar. Tidak sulit untuk menebak bahwa Qi Ming telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan pesawat emas ini. Namun pada akhirnya, karena sempitnya pikiran ayah dan anak tersebut, mereka memberikannya kepada orang lain secara cuma-cuma. Ini seharusnya menjadi susunan jimat yang mengendalikan pergerakan pesawat emas. Pandangan mereka tertuju pada platform tinggi di depan kapal. Peron dipisahkan dari kabin bagian dalam dengan pagar batu giyok. Susunan jimat yang cemerlang berkedip-kedip di peron, dan pilar kristal yang panjangnya lebih dari 2 meter didirikan di persimpangan penting dari susunan jimat. Sekilas, ada total 12 pilar kristal. Itu adalah pilar kristal utama. Mata Han Yi Kuan berbinar. Masing-masing pilar kristal primal ini membutuhkan miliaran kristal primal bermutu tinggi untuk ditempa. Itu benar. Hao Xi menganggup, menunjukkan penegasannya. Kekuatan kristal primal tidak cukup untuk mengimbangi konsumsi susunan jimat untuk mengoperasikan perangkat sebesar Golden Airship. Hanya pilar kristal primal yang dapat mendukungnya. Sesekali, mereka harus mengganti pilar kristal dengan yang baru. Itu hanya menghabiskan uang. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Meskipun Golden Airship bagus, ia menghabiskan terlalu banyak energi. Jika bukan untuk mengatasi badai konvektif yang temperamental di laut, itu tidak akan digunakan sama sekali. Kini rasanya wajar jika boarding pass yang mereka beli sebelumnya bisa mencapai harga puluhan miliar. Bagaimanapun, pesawat emas yang besar itu ratusan kali lebih besar dari yang ini. Konsumsi energi keduanya tidak signifikan. Kalian, jangan sentuh susunan jimat di atasnya. Aku tidak ingin terjatuh darinya. Si Fengzi, yang sedang bersandar di kursi kabin bagian dalam, mengingatkan mereka dengan malas. He he, Mu Feng tersenyum licik. Senior Si, bisakah kamu mengajariku cara mengendalikan pesawat emas? Aku akan membawa kalian ke ketinggian yang lebih tinggi. Si Fengzi bahkan tidak melihat ke arah Mu Feng. Dia dengan malas menutup matanya dan beristirahat. Golden Airship ini cukup besar. Ada puluhan ruangan. Kiao Xiaowan dan Ye Yao keluar dari lorong lain. Kebaruan dari Golden Airship meningkatkan minat semua orang. Mereka segera melupakan ketidaknyamanan yang terjadi di Pulau Jade Spiral. Namun, mereka segera menemukan masalah. Di mana Cuh Hen? Bukankah dia bersamamu? Tanya Hao Si. Aku tidak tahu. Saya tidak melihatnya ketika kami datang. Dia pasti merasa bersalah karena membunuh dua orang lagi. Kiao Xiaowan berkata dengan santai. Dia membunuh seorang penguasa kota dalam sekali jalan. Kali ini, kota Pulau Paus sudah pasti tamat. Namun, kepribadiannya semakin sesuai dengan keinginanku. Hanya saja dia sedikit menunda-nunda. Kalau saja dia bisa keluar dari kota Pulau Paus lebih awal. Buang-buang waktu untuk berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi. Pergilah, gadis nakal. Tunggu sampai kamu sudah dewasa sebelum memikirkan laki-laki. Jika kamu tidak berpartisipasi dalam pertempuran jimat surgawi, kamu memiliki pesawat emas pribadi untuk dinaiki. Tegur Mu Feng. Cek, kaulah yang belum berkembang sepenuhnya. Kiao Xiaowan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Di akhir pesawat emas. Di ujung jalan yang panjang itu, ada jalan layang yang tinggi. Jendela di jembatan layang dibuka. Chu Han duduk diam di dekat jendela, menatap laut tak berbatas di bawah. Anda di sini. Semua orang mencarimu. Sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Long Suan Suang berjalan ke sisinya dengan langkah ringan. Melihat profil samping yang tampan dan tegas, Long Suan Suang membuka bibir merahnya dan bertanya lagi, ada apa? Apakah Anda masih memikirkan apa yang baru saja terjadi? Itu bukan salahmu. Tidak. Chu Han menggelengkan kepalanya, kilatan dingin berkedip di matanya. 1038. Mereka, siapa yang kamu maksud? Mata Phoenix Long Suan Suang sedikit menyipit saat dia menatap dengan sungguh-sungguh pada profil samping tampan Chu Han. Sebelum Chu Han membunuh Chi Ming, Chi Ming telah mengucapkan beberapa kata yang menggugah pikiran. Kalian harus cepat lari, mereka akan segera sampai. Pada saat itu, semua orang masih terkejut dengan metode kuat Chu Han dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang setelah mereka tenang dan memikirkannya, tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Namun, sebagai jawaban atas pertanyaan Long Suan Suang, Chu Han menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Long Suan Suang sedikit terkejut. Dia menatap mata Chu Han untuk sementara waktu dan tidak bisa tidak merenungkannya. Mungkinkah itu pendukung tuan kota? Menurut pendapat Long Suan Suang, agar Chi Ming bisa memerintah kota Pulau Paus untuk waktu yang lama, selain kekuatannya sendiri, kemungkinan besar dia memiliki pohon besar di belakangnya. Jika Chu Han memberi perintah untuk membunuhnya, itu pasti akan menyebabkan orang-orang di belakangnya mengirim orang untuk membunuhnya. Chu Han menggelengkan kepalanya lagi. Lalu, dia menghela nafas panjang dan tersenyum. Tidak perlu terlalu banyak menebak. Terlalu banyak berpikir hanya akan menimbulkan masalah. Karena mereka telah meninggalkan kota Pulau Paus, sebaiknya mereka mengakhiri semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Prioritas utama mereka sekarang adalah bergegas ke makam Iblis Abadi sesegera mungkin dan menemukan Luo Mengcang. Keduanya segera kembali ke kabin bagian dalam. Melihat mereka berdua kembali, yang lain menatap mereka dengan tatapan ingin tahu. Kamu mau pergi kemana? Menghilang sejak awal, Mu Feng bertanya. Kakak Chu Han, kamu baik-baik saja. Ye Yao memegang Yin Yang Bis Noni di satu tangan dan memegang lengan Chu Han di tangan lainnya. Wajah cantiknya penuh kekhawatiran. Chu Han tersenyum hangat. Saya baik-baik saja. Dia kemudian melirik Si Feng Zi, Han Yi Kuan, Hao Zi, dan Kiao Xiao Wan. Ada yang ingin ku katakan. Semua orang terkejut. Si Feng Zi yang sedang duduk di kursi dengan mata tertutup juga perlahan membuka matanya. Ekspresi Chu Han sedikit serius ketika dia berkata, jika kita menghadapi situasi yang tidak terduga di sepanjang jalan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan keselamatan kita sendiri. Jika tim terpisah dan kita tidak dapat menemukan yang lain dia dalam waktu singkat, lalu kita akan langsung menuju ke makam abadi dan iblis dan menunggu yang lain. Mendengar nada serius Chu Han, mereka merasa bingung. Apa yang telah terjadi? Tanya Hao Zi. Tidak, ini hanya tindakan pencegahan, jadi sudah ku bilang sebelumnya. Yang lain mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Bagaimana jika makam dewa dan iblis tidak bertemu? Han Yi Kuan bertanya. Kalau begitu kita akan pergi ke negara bagian Death Star, jawab Chu Han tanpa ragu-ragu. Tanah kuno pedang terpencil, makam dewa dan iblis, negara bagian Death Star. Ini adalah tiga tempat di mana Luo Mengcang kemungkinan besar akan muncul. Gu Yu pergi ke tanah kuno pedang sunyi sendirian. Chu Han memimpin tim ke makam dewa dan setan. Terlepas dari siapa yang pertama kali menemukan Luo Mengcang, atau jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka pada akhirnya akan bertemu di negara bagian Death Star. Titik pertemuan spesifik ditandai pada peta yang ditinggalkan oleh Gu Yu. Oh iya, apa maksud perkataan orang tua Chi Ming itu sebelum dia meninggal? Mu Feng menanyakan pertanyaan yang sama dengan Long Suan Suang. Apalagi maksudnya, dia hanya mencoba menakuti kita. Kiao Xiao Wan menjawab dengan santai. Yang lainnya langsung terdiam. Bagaimana penguasa kota Pulau Paus yang bermartabat bisa memainkan permainan anak-anak seperti ini? Chu Han tersenyum tipis. Mungkin dia hanya mencoba menakuti kita. Jangan terlalu memikirkan masalah ini. Senior Wes Win dan saya akan bergiliran menjaga barisan kendali perahu emas. Kalian semua bisa pergi dan beristirahat. Tapi melihat Chu Han agak santai, yang lain tidak lagi curiga. Langit biru cerah dan tak terbatas. Ombak laut birunya tenang. Perahu emas awan mengalir bagaikan binatang buas yang melintasi kehampaan. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Seperti laut yang tenang, semuanya damai. Lingkungan yang damai perlahan-lahan menenangkan hati setiap orang. Xiao Wan, berapa umurmu? Saya merasa seperti saya jauh lebih tua dari Anda. Di ruangan yang apik dan elegan, dua pasang kaki indah bersandar di dinding. Ye Yao dan Kiao Xiao Wan sedang berbaring berdampingan di kepala tempat tidur. Binatang yinyang yang jinak seperti kucing sedang meringkuk menjadi bola bulu tidak jauh dari situ. Matanya setengah tertutup, seperti sedang tidur siang. Waktu di perahu emas awan mengalir relatif monoton dan membosankan. Khusus untuk dua gadis muda, Ye Yao dan Kiao Xiao Wan. Selama kurun waktu tersebut, keduanya telah menjadi teman baik yang bisa membicarakan apa saja. Bahkan ketika mereka tidur di malam hari, mereka akan tidur di satu tempat tidur. Berapa usiamu? Kiao Xiao Wan membuka matanya yang besar dan cerah dan kemudian mengangkat jarinya, saya tidak tahu secara spesifik, tapi seharusnya antara 20 hingga 30. 20 sampai 30. Jawaban ini jelas membuat Ye Yao tertegun sejenak. Bagaimana mungkin, biarpun aku bilang kamu berumur 15 tahun, itu masih keterlaluan. Aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Aku tumbuh dengan lambat. Ketika Old Kiao mengatakan bahwa dia menjemputku, aku baru setua ini. Kiao Xiao Wan memberi isyarat dengan tangannya. Melihat panjangnya 2 hingga 3 inci, Ye Yao bahkan lebih terdiam. Apakah itu manusia? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan Kiao tua. Bagaimanapun, Kiao Xiao Wan memiliki pandangan, saya naif, saya tidak bersalah, saya tidak tahu bagaimana berbohong. Ye Yao tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, jadi dia berhenti bertanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku semakin menyukai aura kakak Mucu Hen. Kiao Xiao Wan berkata dengan santai. Aura, aura apa? Dingin, mematikan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ye Yao mengerutkan kening dan segera duduk. Dia memandang pihak lain dengan sedikit marah, bagaimana kakak Chuh Hen bisa seperti yang kamu katakan. Lalu bagaimana menurutmu? Tanya Kiao Xiao Wan. Hmm. Ye Yao berpikir sejenak, lalu alisnya yang sedikit berkerut mengendur, dan sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya. Aura kakak Chuh Hen hangat, dan rasanya sangat nyaman berada di sisinya. Bodoh yang tertimpa cinta. Sebelum pihak lain bisa menyelesaikannya, Kiao Xiao Wan menyela dan melanjutkan, sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatnya, auranya agak dingin. Kemudian, selama pertempuran di wilayah langit Kesetra Hitam dan pertempuran di Istana Suci Guntur, aura pembunuhnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Beberapa hari yang lalu, ketika dia membunuh Ciming dan putranya, hal yang sama terjadi. Untungnya, orang-orang di kota Pulau Paus itu pintar dan tidak terus memprovokasi dia. Jika tidak, maka seluruh kota Pulau Paus pasti akan dipenuhi dengan sungai darah. Adapun pertempuran antara wilayah langit hitam Kesetra dan Istana Suci Guntur, Ye Yao telah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Adapun kata-kata Kiao Xiao Wan, Ye Yao tidak bisa menyangkalnya. Dia dengan ringan menggigit bibir cerinya, tidak tahu harus menjawab apa. Kiao Xiao Wan melirik ke pihak lain. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pengendalian dirinya jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ini tidak sampai dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Kiao Xiao Wan, Ye Yao tiba-tiba menatap ke arah pihak lain. Apakah pemimpin Sekte Kiao Yong dan Master Balai Sing Yi mengirimmu dan Han Yi Kuan untuk memata-matai kakak Cu Hen? Hah, Kiao Xiao Wan tertegun sejenak. Jadi kamu tidak bodoh? Ye Yao memutar matanya ke arah pihak lain. Bukan karena dia tidak pintar, dia hanya naif. Namun, setelah mengalami begitu banyak kesulitan, dia perlahan-lahan mulai memahami kekejaman dunia ini. Memang, ada alasan seperti itu. Lagipula, kakakmu Cu Hen adalah orang yang sangat berbahaya. Namun, itu bukan tujuan utamaku. Oh, Ye Yao sedikit terkejut. Mata Kiao Xiao Wan dipenuhi kebingungan saat dia bergumam, aku meninggalkan benua timur karena ada urusan sendiri yang harus kuurus. Selubung kabur tampak melayang di udara. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh bergema melalui dinding tebal perahu emas awan mengalir. Guntur yang tiba-tiba langsung mengganggu pemikiran Ye Yao. Dia tanpa sadar melihat ke jendela. Melalui jendela transparan yang terbuat dari bahan khusus, dia melihat langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Beberapa tetesan air seukuran kacang menghantam jendela, meninggalkan jejak air. Badai akan datang, kata Ye Yao dengan suara rendah. Iya, Kiao Xiao Wan berbalik dan mengambil selimut untuk menutupi kepalanya. Cuaca seperti ini adalah yang terbaik untuk tidur. Merasa sedikit geli, Ye Yao menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela untuk melihat. Di langit di atas area di depan dunia luar, langit gelap, dan awan berputar-putar tertiup angin. Badai yang sangat besar melayang di atas laut seperti hukuman dari surga. Sambaran petir yang sangat kuat terjalin seperti naga dan ular piton, mengeluarkan semburan raungan. Dengeng dengungan. Perahu emas awan mengalir sedikit bergoyang saat menghadapi badai. Itu seperti binatang buas purba yang menabrak badai yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh perahu emas awan mengalir berkembang dengan serangkaian pola cahaya yang mempesona. 1039 Gemuruh. Laut bergolak, dan ombak besar membumbung ke langit. Badai yang tak berkesudahan seakan mengoyak dunia. Perahu emas awan mengalir yang dikendarai Cuhan dan yang lainnya seperti meteorit yang terbang melalui pusaran nebula yang luas. Badai destruktif terus melancarkan segala jenis serangan dahsyat, namun perahu emas awan mengalir masih tidak terhalang. Badai ini telah berlangsung selama enam hari, dan sepertinya tidak akan berhenti. Di kabin bagian dalam yang mengendalikan arah perahu emas, Cuhan berdiri di dekat jendela. Di luar kaca tebal itu, gelap. Kilatan petir di awan bagaikan naga perak yang menunggangi awan. Angin kencang, dan hujan bagaikan mutiara, menunjukkan kekuatan alam. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki ringan terdengar mendekat dari koridor. Cuhan berbalik dan melihat si Feng si tepat waktu. Karena perahu emas awan mengalir membutuhkan kekuatan susunan jimat untuk diaktifkan. Demi alasan keamanan, tempat ini harus dijaga. Di dalam tim, hanya Cuhan dan si Feng si yang dapat memahami susunan jimat. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir, keduanya bergantian berjaga di sini. Senior, Cuhan mengangguk dengan sopan. Si Feng si mengangguk sedikit dan melihat keluar jendela. Saya khawatir Badai tidak akan berhenti secepat ini. Harus. Apakah ada sesuatu yang kamu pikirkan? Si Feng si bertanya. Cuhan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada. Hanya saja setelah beberapa hari, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Mengshang. Surga membantu yang layak. Anda sudah dalam perjalanan, dan kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Pikiran Cuhan bergerak sedikit, dan dia tidak bisa tidak memikirkan momen ketika Luo Mengshang jatuh ke dalam gua ruang angkasa di wilayah langit Suan Kesetra. Lembut, halus. Seperti kupu-kupuroh yang tertiup angin, sungguh memilukan. Bunga akan mekar kembali, dan orang-orang akan bertemu lagi. Jangan lupakan aku. Ini adalah kata-kata terakhir Luo Mengshang. Dalam ingatan Cuhan, ada dua adegan yang terpatri di benaknya. Salah satunya adalah ketika Luo Mengshang jatuh ke gua Deforing untuk menyelamatkannya. Adegan lainnya adalah adegan di mana Longzhan mengorbankan dirinya untuknya di kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci. Itu masih tergambar jelas di benaknya. Setiap kali dia memikirkan dua hal ini, hati Cuhan tanpa sadar menjadi gelisah. Saya harap tidak akan ada banyak kendala di masa depan, gumam Cuhan dengan suara rendah. He he, si Fengzi tersenyum. Masalah kota Pulau Paus telah meledak sedemikian rupa sehingga Provinsi Timur yang menang mungkin akan menghela nafas dan menggelengkan kepala lagi. Cuhan juga merasa tidak berdaya. Jika bukan karena sikap Cijueksin yang sombong, dia tidak akan bertindak ekstrim seperti itu. Untungnya, kota Pulau Paus cukup jauh dari Provinsi Timur Raya. Apa yang dilakukan di sini tidak akan berdampak terlalu besar pada Provinsi Timur Raya. Senior, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan kembali lagi nanti, kata Cuhan. Pergi. En. Cuhan menganggup dan segera berbalik untuk pergi. Saat dia melihat sosok muda itu berjalan ke koridor, si Fengzi tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya, tetapi ada juga sedikit kontemplasi. Meskipun dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan melihat segala macam badai di dunia. Namun, si Fengzi sama sekali tidak bisa melihat junior muda di depannya ini. Pihak lain memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Tiba-tiba, Cuhan menghentikan langkahnya. Pada saat yang sama, hawa dingin keluar dari tubuhnya. Si Fengzi terkejut pada awalnya. Kemudian, matanya juga menjadi dingin, dan ekspresinya berubah drastis. Buru-buru. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ledakan yang sangat kuat dan berat terdengar. Udara sedingin es dan hujan, serta segala macam pecahan bahan peledak, meledak. Tanpa memberi Cuhan waktu untuk bereaksi, dinding yang tajam dan tebal tiba-tiba muncul di depan jalan kabin Cuhan. Perahu emas awan mengalir bergetar hebat. Sebelum Cuhan dan si Fengzi menyadari apa yang terjadi, seluruh kabin langsung terbelah menjadi dua. Ledakan. Ledakan. Perahu emas awan mengalir sepanjang 100 meter langsung terbelah menjadi dua. Badai yang menggelegar turun deras. Bang. Formasi jimat yang mengendalikan pergerakan perahu emas awan mengalir langsung dihancurkan. Kekuatan jimat yang sangat kacau bocor secara sembarangan, dan buku rahasia formasi jimat yang meledak-meledak seperti jalinan guntur dan kilat. Di bawah pengaruh gabungan kedua kekuatan tersebut, perahu emas awan mengalir yang awalnya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba menjadi seperti perahu yang layu, dan dihancurkan dengan kejam. Kabinnya meledak, dan ruangan itu runtuh. Apa yang terjadi? Saudara Cuhan, kamu di mana? Apa yang sedang terjadi? Di tengah teriakan panik dan bingung, Cuhan, Ye Yao, Long Suansuang, dan yang lainnya semuanya terkena badai yang tak terbatas. Perahu emas awan mengalir yang rusak tercabik-cabik oleh badai. Angin kencang menderu, dan semua orang mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuh mereka. Hujan deras menghantam tubuh mereka seperti peluru batu. Udara dingin yang menusuk berputar dengan kecepatan tinggi, seperti bila angin dan pisau hujan. Langit gelap, dan bumi gelap. Awan gelap bergulung di langit, dan gelombang besar melonjak di bawah. Saat Cuhan menstabilkan tubuhnya, dia mengangkat matanya yang dingin, dan melihat bahwa di langit, ada perahu emas awan mengalir yang lebih besar. Perahu emas awan mengalir ini panjangnya seribu meter. Itu seperti binatang raksasa di kegelapan. Apalagi perahu raksasa ini belum tertutup rapat, dan di luar dugaan, deknya terbuka. Dan, di dek, ada puluhan bayangan hitam mirip hantu yang memancarkan aura dingin. Mata dingin mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Siapa orang-orang ini? Cuhan mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi rasa dingin. Merekalah yang telah menghancurkan perahu emas awan mengalir. Efcek, badai ini terlalu besar. Mu Feng sudah kehilangan keseimbangan dan tersapu badai. Saudara Cu Hen, Noni telah tersapu, cepat selamatkan dia. Ye Yao berteriak. Cu Hen terkejut, dan melihat ke samping, hanya untuk melihat binatang yin yang Noni telah langsung tersapu ke dalam pusaran air yang disebabkan oleh badai. Gelombang suram itu seperti tangan raksasa monster yang mengaum, dan sepertinya ingin menyeret semua orang ke dalam jurang kutukan abadi. Senior Si Feng, teriak Cu Hen dengan suara tegas. Aku tahu. Si Feng Zi segera merespons. Begitu suaranya turun, bayangan pohon kristal yang mempesona mekar di belakang Si Feng Zi, memancarkan cahaya mewah. Pola cahaya yang indah itu seperti bintang bundar, menerangi langit dan bumi. Berdengung. Kemudian, bola cahaya seperti gelembung mengembun di sekitar tubuh Si Feng Zi. Bola cahaya gelembung itu tumbuh dengan cepat, dan berubah menjadi perisai bundar dengan diameter 7 atau 8 meter. Semuanya datang kepadaku, teriak Si Feng Zi. Pada saat yang sama, sosok Cu Hen bergerak, seperti kilat yang menyambar langit, dan langsung terjun ke dalam badai yang mengguncang bumi. Woo! Binatang Yin yang Noni merinti pelan, bulunya basah kuyuk, dan terlihat sangat menyedihkan. Cu Hen tidak banyak bicara, mengambil Noni dengan satu tangan, dan dengan cepat berbalik untuk mundur dari pusat badai. Bila angin yang menghancurkan bumi melaju seperti segerombolan belalang, tubuh Cu Hen segera dipenuhi banyak luka dangkal. Cu Hen tidak memperhatikan hal ini, dan menginjak ombak, bergerak menuju posisi Si Feng Zi. Semua orang menyapu Si Feng Zi dengan kecepatan tercepat, dan memasuki perisai rahasia yang dia buat. Saudara Cu Hen! Suara mendesing. Seolah melewati lapisan air tipis, Cu Hen, membawa binatang Yin yang Noni, akhirnya memasuki perisai pelindung. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Cu Hen sambil menyerahkan Noni kepada Ye Yao. Semua orang tampak serius, menggelengkan kepala, dan menatap kapal raksasa misterius yang berlayar di langit. Di atas langit yang redup, guntur dan kilat saling bersilangan. Kapal raksasa yang memancarkan aura suram itu seperti binatang buas yang sedang mengincar mangsanya. Sosok dingin yang berdiri di geladak membuat orang merasa sangat tidak nyaman. 1040 Gemuruh Badai konveksi yang tak ada habisnya menyerbu dunia, seolah ingin merobek langit di atas laut menjadi berkeping-keping. Bila angin dingin yang menggigit dan hujan peluru yang deras terus-menerus menghantam perisai rune yang telah dipadatkan si Feng Si. Suara berderak sangat padat dan keras. Perahu emas awan mengalir dihancurkan sepenuhnya oleh penjajah tanpa pertahanan sedikitpun. Situasi saat ini bisa dikatakan sangat mencemaskan. Siapakah orang-orang ini? Tatapan Han Yikuan Muram, ekspresinya sangat serius. Mata yang lain juga dipenuhi dengan kesungguhan. Perahu emas awan mengalir yang lebarnya lebih dari 1 km memancarkan aura dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Itu seperti binatang buas yang menakutkan yang memandang rendah semua orang, menatap mereka dengan iri. Tekanan seperti gunung menyelimuti dirinya. Bersama dengan badai kematian yang menghancurkan bumi, hal itu secara bersamaan menghancurkan pikiran semua orang. Aku tidak tahu. Chu Hen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Yang datang tidak mempunyai niat baik, dan yang mempunyai niat baik tidak datang. Serangan langsung dari pihak lain telah menunjukkan bahwa mereka adalah musuh dan bukan teman. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan daerah badai ini secepat mungkin, kata Hao Zi dengan suara pelan. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Ekspresi si Feng Zi serius. Dia tak henti-hentinya melepaskan energi reiki yang kuat, dan lingkaran riak cahaya yang indah menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Perisai cahaya yang melindungi semua orang bagaikan meteorit yang terbang melintasi atmosfer, menyerbu ke depan melawan badai maut yang menderu-deru dengan marah. Bila angin dingin yang menggigit dan hujan badai yang deras bagaikan ribuan hujan pedang. Setiap kali ia mengalami serangan, lingkaran penyok kecil akan muncul di perisai cahaya. Alis si Feng Zi terjalin erat, ekspresinya sangat serius. Energi reiki di istana niwan miliknya dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dengan perlindungan pohon spiritual jimat abadi, dia takut dia tidak akan bisa bertahan lama. Terlepas dari badai maut yang tiada akhir ini, ancaman terbesar saat ini adalah perahu emas awan mengalir di langit, yang mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Mereka mengikuti kita, kata Mu Feng dengan suara yang dalam. Tampaknya orang-orang misterius di perahu emas awan mengalir tidak terburu-buru menyerang. Mereka hanya mengikuti kerumunan itu tanpa tergesa-gesa seperti ini. Bajingan-bajingan ini mencoba menguras stamina kita, Han Hikuan mengutuk lagi. Jelas sekali bahwa kelompok cuhen cepat atau lambat akan jatuh ke dalam badai kematian karena energi reiki si Feng si abis. Di bawah serangan badai konveksi, stamina semua orang dengan cepat terkuras. Pada saat itu, musuh akan dapat dengan mudah menjatuhkan mereka tanpa menyianyikan satu prajurit pun. Ini tidak ada bedanya dengan seekor kucing yang bermain dengan hausi. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayo kita bertarung dengan mereka. Mu Feng tidak bisa menahan ketidaksabarannya lebih lama lagi. Itu mendekati kematian, Kiao Xiaowan segera meredam antusiasmenya. Aura orang-orang itu tidak lebih lemah dari aura kami. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya sendiri. Aku tidak ingin mati bersamamu. Huff, apakah kita akan terus membuang-buang waktu seperti ini? Kita akan terkubur dalam badai konveksi sebelum mereka sempat menyerang. Berhentilah bertengkar. Apa gunanya bersikap tidak masuk akal di saat seperti ini? Long suan-suang sedikit mengernyit. Saat ini, Chu Han tiba-tiba berkata, Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Semua orang terkejut. Mereka saling memandang dengan heran. Saudara Chu Han, kamu. Tatapan Chu Han menjadi dingin. Wajah tampannya menunjukkan sedikit tekat. Orang-orang ini kemungkinan besar ada di sini untukku. Setelah mendengar ini, semua orang langsung mengerti maksud Chu Han. Tidak, Ye Yao langsung keberatan. Jika kami pergi, kami akan pergi bersama. Kami tidak akan meninggalkanmu, Saudara Chu Han. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak akan mati, jawab Chu Han dengan tenang. Long suan-suang sedikit mengangkat matanya dan sedikit membuka bibir merahnya. Aku akan tinggal dan membantumu. Tidak perlu, Chu Han menolak tanpa ragu-ragu. Dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada orang banyak, akan lebih mudah bagiku untuk melarikan diri sendirian. Long suan-suang ingin bersikeras, tetapi ketika dia melihat tatapan tegas Chu Han, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan mengangguk. Hati-hati. Jangan khawatir, Chu Han mengamati kerumunan dan berkata kepada si Feng Zi, Senior, aku harus merepotkanmu mulai sekarang. Teruskan, si Feng Zi berkata dengan suara rendah. Chu Han mengangguk. Kemudian, sosoknya bergerak seolah-olah dia telah melewati lapisan air dan melesat keluar dari penghalang cahaya seperti anak panah. Mengabaikan teriakan Ye Yao dan yang lainnya, Chu Han terbang ke arah lain. Seperti dugaan Chu Han, orang misterius itu memang datang untuknya. Perahu raksasa itu jelas berhenti sejenak di kehampaan, lalu mengubah arah dan mengejar Chu Han. Namun, mereka tidak berniat membiarkan si Feng Zi dan yang lainnya pergi. Saat mereka mengubah arah pengejaran mereka, hampir sepuluh sosok hitam dengan aura luar biasa langsung terbang turun dari kapal besar dan menyerang si Feng Zi dan kelompoknya. Huff, si Feng Zi mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan bayangan virtual pohon roh di belakangnya sekali lagi bersinar terang. Dalam sekejap, kecepatan penghalang cahaya meningkat beberapa kali lipat. Seperti telur raksasa yang melesat melintasi kehampaan, ia sangat cepat dan ganas, memancarkan cahaya ke segala arah. Melihat telur raksasa, yang menghilang dalam badai dan para pengejar yang mengikuti di belakang, mata Chu Han melonjak dengan sedikit rasa dingin. Aku serahkan padamu, senior si Feng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat perahu raksasa yang hampir berada di atas kepalanya. Chu Han menyipitkan matanya dan bergerak maju melawan badai. Gemuruh Dentang Ombak yang mengamuk tidak berhenti, angin puting beliung serta pusaran air tidak berhenti. Serangkaian pusaran air besar mengjulang ke angkasa, mengaduk-aduk langit dan bumi, seperti rangkaian naga banjir yang mengamuk melintasi lautan luas. Hujan es yang dahsyat bercampur dengan bila angin, memancarkan aura kehancuran yang dapat menghancurkan segalanya. Satu demi satu, bekas darah kecil muncul di tubuh Chu Han, dan banyak pakaian di lengannya robek. Dalam hal ini, Chu Han menutup mata terhadap hal itu. Petir yang menakjubkan menyambar langit satu demi satu, dan sosoknya yang gesit dan ganas bergerak bola balik di antara tornado. Perahu raksasa di langit mengejarnya dari dekat. Jaraknya tidak lebih dari lima mil. Kapal raksasa itu seperti meteorit yang menabrak badai yang mengamuk. Itu mengguncang sekeliling, dan momentumnya mengguncang seluruh alam semesta. Chu Han juga mengerti bahwa tidak mungkin melarikan diri dalam garis lurus. Segera, setelah melewati dua badai, Chu Han sekali lagi mengubah arah gerakannya, dan menyapu secara diagonal ke sisi lain. Gemuruh. Perahu raksasa, yang juga telah berubah arah, bertabrakan dengan pusaran air badai, dan mengeluarkan suara benturan yang memekakkan telinga. Chu Han diam-diam terkejut. Berdasarkan pemahaman sederhananya tentang perahu emas, dia mengetahui bahwa setiap kali perahu emas berubah arah, lintasan pergerakan mesin terbang pengendali harus diubah. Selama periode ini, akan ada jeda singkat. Jika interval pendek ini bisa ditumpangkan, maka waktunya akan cukup lama. Namun, Chu Han juga harus menghadapi lapisan badai troposfer yang terus-menerus terjadi. Bahkan seorang ahli alam keabadian kuno tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Untungnya, karena tubuh caotik, kekuatan tubuh fisik Chu Han jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan dia masih bisa bertahan untuk saat ini. C. Petir perak yang melintas di langit beresonansi dengan petir kesusahan di langit. Chu Han secepat kilat, dan setajam sinar cahaya. Dia bolak-balik di antara badai dan tsunami tanpa pola apapun. Mengandalkan gerakannya yang sangat lincah dan ceroboh, perahu emas semakin menjauh dari Chu Han sambil terus mengubah arah. Ini memang efektif. Chu Han diam-diam senang. Selama dia mengubah arah sepuluh kali lagi, dia akan mampu menghilangkannya sepenuhnya. Namun, para pendatang baru bukanlah orang bodoh. Niat Chu Han segera diketahui. Dengeng dengungan. Setelah menyelesaikan perubahan arah lainnya, kecepatan perahu raksasa awan mengalir meningkat secara eksplosif, dan kapal itu menyerbu ke arahnya seperti binatang buas yang besar. Petir yang menyilaukan menerangi dunia, dan bayangan hitam besar secara bertahap menyelimuti langit di atas Chu Han. Kemudian, selusin sosok yang berbaris di geladak menerkam seperti hantu. Petir yang menyilaukan menyinari tombak dingin di tangan mereka. Mereka mengenakan baju perang, dan aura mereka sangat menakjubkan. Aura kuat yang terungkap dari mata acuh tak acuh mereka sudah cukup untuk membuat seseorang bergidik. Ketika Chu Han bersentuhan dengan salah satu pasang mata, jantungnya tiba-tiba bergetar. Aura ini sangat familiar. Heh. Sebelum Chu Han bisa bereaksi, seringnya tajam dan aura kuat mengalir. Kita bertemu lagi, tikus kecil, di luar kota Kongyu. Suara yang familiar. Aura yang familiar. Murid Chu Han berkontraksi dengan erat. Itu benar-benar mereka. Di luar kota Kongyu. 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 Terima kasih.